Bang! Tubuh Duyi berguling-guling di tanah lebih dari 30 meter sebelum berhenti. Dia benar-benar terbaring di tanah, dan tubuhnya sangat kaku. Melihat pemandangan ini, hati orang-orang di depan istana terkejut. Secara logika, bahkan jika seseorang dipukul mundur oleh telapak tangan, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Hanya ketika seseorang benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya, seperti tidak sadarkan diri, terluka parah, atau mati barulah hal itu mungkin terjadi. Dilihat dari kekuatan telapak tangan Luan barusan, mustahil melukai Duyi secara serius, apalagi membunuhnya. Paling-paling, Duyi akan dipukul mundur dengan beberapa luka ringan. Bagaimana jadinya seperti ini? Untuk sesaat, semua orang menatap Duyi di ujung lain alun-alun. Namun, setelah tiga tarikan napas penuh, Duyi masih tidak bergerak, seolah dia sudah mati. Tidak hanya itu, yang lebih penting lagi, kemerahan pada kulit Duyi dengan cepat memudar dan hilang sama sekali. Meskipun teknik rahasia ledakan hanya bertahan dalam waktu singkat, pastinya lebih dari itu. Jelas sekali, sesuatu telah terjadi. Dusu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam tanpa menoleh, Ayo pergi dan melihat. Dukong menganggup dan segera terbang ke tengah alun-alun. Saat dia berdiri di depan Duyi, tubuhnya bergetar hebat. Sangat dingin. Ruang di sekitar Duyi sangat dingin. Tidak ada keraguan bahwa udara dingin ini keluar dari tubuh Duyi. Saat ini, Duyi jauh lebih dingin daripada es batu dengan ukuran yang sama. Kemerahan di kulitnya telah hilang sama sekali dan digantikan oleh kabut es dan es tipis. Duyi terkena udara dingin. Dukong buru-buru membungkodan dengan gila-gilaan menanamkan panas api karma yang sangat besar di tubuhnya ke dalam garis keturunan Duyi. Ketika panas memasuki garis keturunan Duyi, dia segera merasakan darah di garis keturunannya hampir membeku dan menjadi sangat lamban. Jika udara dingin ini lebih kuat, itu akan langsung membekukan garis keturunan Duyi, dan dia pasti akan mati di tempat. Baru saja, telapak tangan Luan, yang tampaknya tidak ringan atau berat, sebenarnya mengandung udara dingin yang begitu menakutkan. Dukong, yang mengeluarkan udara dingin, merasakannya dengan sangat jelas. Dengan kekuatannya, ia sebenarnya tak mampu mengeluarkan udara dingin dengan cepat. Udara dingin ini begitu kuat sehingga dia harus mengeluarkannya secara perlahan. Jika tidak, kemungkinan besar hal itu akan merusak garis keturunan Duyi, yang akan berdampak besar pada masa depannya. Saat ini, tubuh Dukong bergetar, dan dia segera melihat ke kiri. Di sebelah kiri, sosok Luan terbang dengan cepat. Segera, dia tiba di samping tubuh Duyi yang terjatuh. Luan masih tidak menunjukkan emosi apapun. Dia sangat tenang. Dia mengangkat tangannya, dan udara dingin di tubuh Duyi langsung hilang. Itu terlihat dengan mata telanjang saat keluar dari tubuhnya dan akhirnya menghilang di udara. Namun, dalam proses menghilangnya, bahkan Dukong merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia tidak punya pilihan selain mengedarkan api karmanya untuk melawannya. Setelah itu, Luan tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, dia terbang kembali ke istana. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Dusu, Jika aku telah menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku. Setelah pertempuran tadi, apakah para tetua inti yang mengetahui latar belakang Luan atau para tetua biasa yang tidak mengetahuinya, tidak ada dari mereka yang akan meremehkan pemuda ini lagi? Kuat. Dia sangat kuat. Lebih penting lagi, semua orang tahu usianya. Dia baru berusia 19 tahun-tahun ini. Dia masih dua bulan lagi untuk menginjak usia 20. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah apapun yang terjadi. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 19 tahun bisa memiliki kemampuan tempur seperti itu? Hak apa yang dia miliki untuk memiliki mentalitas yang begitu tenang? Mungkinkah ini bakat dari klan Hachiko? Sejujurnya, mereka sangat iri. Melihat Luan, Dusu menarik nafas dalam-dalam, membungkuh, dan berkata, Pemimpin Lu, Anda baik sekali karena mengambil inisiatif untuk menyembuhkan luka-luka Anda. Saya terlalu lancang kali ini. Mohon jangan tersinggung, pemimpin Lu. Luan tersenyum tipis dan tidak berbicara. Dukong mengirim seseorang untuk mengirim Duyi pergi untuk memulihkan diri. Kemudian, semua orang kembali ke istana dan duduk untuk melanjutkan perjamuan. Namun, percakapan semua orang jelas jauh lebih tenang dari sebelumnya. Mata semua orang selalu tertuju pada Luan. Luan, yang telah menjadi fokus semua orang, masih memakan makanan vegetarian di depannya secara perlahan. Tampaknya dia tidak menganggapnya tidak enak sama sekali. Melihat pemandangan ini, mood semua orang menjadi semakin berat. Entah kenapa, rasa rendah diri muncul di hati setiap orang. Entah itu kemampuan bertarung Luan atau mentalitasnya, mereka semua merasakan tekanan yang besar. Awalnya, semua orang membicarakan tentang inti kristal generasi, tetapi masih belum ada kemajuan dalam diskusi tersebut. Sebaliknya, semua orang semakin memperhatikan Luan dan aliansi APS. Selama sisa perjamuan, orang-orang dari delapan sekte berinisiatif untuk berbicara dengan Luan. Yang disebut tetua inti memiliki kekuatan untuk membuat keputusan bagi sekte tersebut. Delapan tetua inti dari delapan sekte yang hadir dapat memutuskan apakah akan meningkatkan hubungan mereka dengan Luan dan aliansi APS. Setelah melihat kekuatan Luan dengan mata kepala sendiri, kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran yang sama, sebelum janji sepuluh tahun, mereka tidak bisa menyinggung Luan, atau langsung membunuhnya. Membunuhnya akan membawa risiko sekte mereka dimusnahkan, jadi semua orang pasti memilih yang pertama. Sepuluh hari yang lalu, mereka telah menyinggung Luan. Sekarang ini adalah kesempatan bagus untuk meringankan hubungan mereka. Oleh karena itu, tetua inti dari delapan sekte datang ke sisi Luan satu demi satu dan mengobrol dengan Luan. Bian Zhan, Liu Zhong, Liang Duo. Mereka berbicara dengan Luan satu demi satu. Tentu saja isi percakapan mereka serupa. Mereka pertama-tama akan mengakui kesalahan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak menepati janjinya karena mereka berjuang untuk inti kristal generasi malam itu. Kemudian mereka menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh apapun dan semuanya sia-sia. Terakhir, mereka akan menyiapkan hadiah besar untuk Ice Fire Alliance sebagai permintaan maaf. Sekarang aliansi APS sedang dalam tahap pengembangan, Luan sangat jelas bahwa dia harus berusaha mendapatkan lebih banyak teman dan lebih sedikit musuh. Dia tidak punya niat untuk menolak orang-orang ini dan memperlakukan mereka dengan sopan. Namun, Sekte Suancong merupakan pengecualian. Ada beberapa sekte terkenal yang tidak boleh didekati oleh Luan. Ketika Zhong Wei Ping datang untuk berbicara dengannya, Luan hanya menanggapi dengan beberapa kata dingin dan tidak memiliki niat untuk meringankan hubungan mereka. Ada sekte lain yang sikap Luan sangat dingin. Itu adalah Sekte Misty Rain. Sekte Misty Rain dan tujuh sekte lainnya bekerja sama untuk menuntut penjelasan dari Ice Fire Alliance. Ini adalah sesuatu yang Luan tidak akan lupakan. Sekte Misty Rain sudah menduga bahwa dia lah yang menyelamatkan Yan Tau-Tau, namun mereka masih melakukan hal seperti itu pada aliansi APS. Mereka sama sekali tidak berterima kasih. Aliansi Tuan Lu, suara Yan C agak canggung saat dia berkata, tentang masalah sebelumnya. Mohon maafkan kami. Petik 2, petik 2. Luan menoleh untuk melihat Yan C. Faktanya, dia tidak memiliki permusuhan apapun terhadap Yan C. Dalam hal ini, Yan C hanyalah orang yang melaksanakan perintah. Master Sekte Misty Rain Sekte adalah pengambil keputusan sebenarnya. Saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Luan sangat tenang saat dia melihat ke arah Yan C dan berkata, tapi saya juga berharap Sekte Hujan berkabut tidak akan mengganggu aliansi APS di masa depan. Kami tidak mampu menanggungnya. Petik 2, petik 2. Mendengar kata-kata dingin seperti itu, Yan C pun tahu bahwa akan sulit meringankan hubungan mereka. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tidak bisa dan pergi tanpa daya. Setelah hampir satu jam, tidak peduli bagaimana mereka membahas masalah inti kristal regeneratif, tidak ada petunjuk. Orang-orang dari delapan Sekte hanya bisa menyerah dan pergi. Tentu saja, Luan melakukan hal yang sama. Setelah semua orang luar pergi, Dusu dan Dukong segera terbang lebih jauh ke dalam Sekte tersebut. Segera, mereka tiba di depan sebuah istana besar. Di istana, ada patung Buddha yang sangat besar. Di depan patung Buddha, ada seseorang yang duduk bersilah di tanah dengan mata tertutup. Seolah jiwanya menyatu dengan Buddha besar di depannya. Saat Dusu dan Dukong melihat pemandangan ini, mereka saling berpandangan. Dusu masih membungkuk dan berkata dengan hormat, Sekte Guru, mereka telah pergi. Itu benar, orang yang duduk bersilah di tengah istana adalah Master Sekte dari Sekte Apikarma. Nama dharmanya adalah Guru Juenian. Namun, Master Sekte mengabaikan mereka berdua seolah-olah dia tidak mendengarnya. Matanya masih tertutup. Dusu dan Dukong saling berpandangan lagi. Dukong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sekte Guru, Luan, dia. Aku tahu. Tiba-tiba, Master Sekte yang duduk bersilah di depan mereka berbicara. Suaranya memekakkan telinga seperti genderang sore dan bel pagi. Bahkan membuat orang merasa tercerahkan. Aku dengan jelas merasakan pertarungan tadi. Master Sekte berkata, kamu bisa pergi sekarang. Dusu dan Dukong tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini. Mereka segera membungkuk dan pergi. Setelah mereka berdua pergi, Master Sekte dari Sekte Api Neraka akhirnya membuka matanya perlahan. Saat dia membuka matanya, semua lampu minyak di seluruh istana menyala. Lampu minyak yang rumit membentuk-bentuk seperti api neraka. Mereka juga menerangi sepenuhnya patung Buddha besar di istana, meneranginya dengan jelas. Ini adalah Buddha yang sangat ganas berlumuran darah. Mata Guru Juenian dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah itu berhubungan dengan Buddha besar ini. Dia berkata dengan suara dingin, murid dari klan Hachiko, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di daratan. 1992. Pulau Api Es di Empat Laut Selatan. Setelah Luan kembali, dia memberitahu Liu Yi semua yang dia lihat dan terjadi di Sekte Api Karma. Liu Yi berpikir keras setelah mendengarnya, menganalisis sikap berbagai Sekte. Bagaimana itu? Luan bertanya pada Liu Yi, apakah aku melakukan kesalahan? Tidak. Liu Yi terkejut dan berkata sambil tersenyum, kamu melakukan hal yang benar dengan mengalahkan Du Yi. Aliansi Api Es kami selalu melindungi diri sendiri dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk berkonflik dengan Sekte. Bahkan wilayah kami di dunia daratan relatif terpencil dan tandus, mereka juga mengetahui hal ini. Tidak baik menunjukkan kelemahan secara membabi buta. Ini juga bagus untuk membiarkan mereka melihat kekuatan Anda. Luan mengangguk. Karena Sister Yi berkata demikian, dia tidak perlu terlalu khawatir. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Luan bertanya. Jika aku tidak salah, berita bahwa kamu bertarung di Sekte Api Karma akan segera menyebar. Liu Yi berpikir sejenak dan berkata dengan serius, orang-orang dengan motif tersembunyi cenderung memanfaatkannya, atau bahkan membesar-besarkan dan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tapi bagaimanapun juga, kali ini kami pasti akan menarik perhatian banyak Sekte, terutama Anda. Kemungkinan besar banyak Sekte akan mengundang saya sebagai tamu. Luan terkejut dan bertanya, haruskah aku pergi? Tidak, Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum waktunya. Setidaknya tunggu sampai kekuatan suamiku lebih tinggi. Kecuali ada Sekte khusus yang bisa Anda datangi, saya akan menyaringnya untuk Anda. Dengan itu, Liu Yi berhenti dan berkata, tapi kita harus bisa secara resmi membentuk aliansi dengan Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan. Begitu dia mengatakan itu, Luan jelas tercengang. Meskipun Luan tahu bahwa Liu Yi telah setuju untuk membiarkan aliansi api es bergabung dengan sekte tersebut, bukankah sekarang terlalu dini untuk membentuk aliansi dengan Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan? Liu Yi melihat keraguan Luan dan berkata, saya memajukan rencana tersebut karena Anda mengatakan bahwa kita harus menghadapi perjanjian 10 tahun. Luan bergidik saat mendengar ini. Benar sekali, perkataan Luan tentang menghadapi janji 10 tahun berdampak besar pada Liu Yi. Setelah benar-benar menghadapinya, Liu Yi membuat serangkaian perubahan besar, salah satunya adalah hubungan dengan sekte tersebut. Setelah pengamatan yang begitu lama, Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api memang merupakan sekte yang dapat dipercaya, dan tidak ada seorang pun di aliansi es dan api yang memiliki dendam terhadap kedua sekte tersebut. Sangat cocok untuk aliansi. Liu Yi menjelaskan, kedua sekte telah memberi kami informasi selama setengah tahun tanpa meminta imbalan apapun. Apa yang telah mereka lakukan sudah cukup. Jika kita terus bersikap dingin kepada mereka, pertama-tama, hal itu akan membuat antusiasme mereka semakin rendah. Kedua, hal itu akan menghancurkan hubungan kita dengan mereka. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api telah membentuk aliansi. Mereka adalah pihak yang lebih lemah di antara 31 Sekte, jadi meskipun kita bergabung, itu tidak akan berdampak banyak, dan kubu lain akan mewaspadai kita. Liu Yi melanjutkan, Namun, begitu kami mengumumkan bahwa kami telah bergabung, itu berarti kami telah secara resmi membentuk aliansi dengan kedua sekte tersebut. Kami akan bersaing dengan kubu lain untuk memperebutkan wilayah delapan benua kuno. Sekarang bulan April, menurut berita dari Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api, situasi benua tidak optimis. Meski benua ini sangat luas dengan sumber daya yang melimpah, tidak banyak tempat yang bisa dianggap sebagai negeri harta karun. Selain itu, setiap Sekte jelas tentang hal itu. Sekarang, setiap Sekte telah menempati beberapa tempat. Tempat-tempat lainnya tidak penting atau sangat berharga. Kemudian, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Apakah itu untuk bersaing memperebutkan sumber daya yang tersisa atau merampok sumber daya dari kam lain? Saya berspekulasi bahwa dalam dua bulan dari Mei hingga Juni, Sekte-Sekte tersebut akan mengalami perang yang nyata. Tubuh Luan gemetar lagi saat mendengar ini. Tanpa ragu, Luan sangat percaya pada kebijaksanaan istrinya. Jika dugaan istrinya benar, hanya tersisa kurang dari satu bulan sebelum perang antar Sekte. Saya yakin Sekte lain telah menyadari hal ini. Mereka bahkan berencana menyerang kam lain atau melindungi wilayah mereka sendiri. Liu Yi berkata, Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api tidak menonjol di antara 31 Sekte. Setelah bergabung, mereka akan menjadi sangat lemah. Begitu Sekte tersebut memulai perang, mereka akan berada dalam posisi yang lemah. Memberikan bantuan tepat waktu adalah cara terbaik untuk mendapatkan bantuan. Bahkan jika persatuan es dan api tidak kuat, selama kamu bergabung dengan kedua Sekte tersebut, kubu lain akan takut padamu. Mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Luan mengangguk. Dia tidak bisa berpikir sejauh istrinya mengenai masalah ini. Dia berkata, Kamu bisa memutuskan. Jika kamu membutuhkan aku untuk melakukan sesuatu, katakan saja padaku. Liu Yi mengangguk lembut dan bertanya, Suamiku, apakah kamu ingin kembali ke Pulau Abadi untuk berkultivasi? Iya, kata Luan, saya belum menemukan cara untuk memahami lautan asal kesadaran. Kalau begitu, Suamiku, kamu harus pergi. Liu Yi berkata, Jika saya membutuhkan Anda, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Seperti dugaan Liu Yi, dalam beberapa hari berikutnya, banyak Sekte mulai mengirim orang ke persatuan es dan api. Bahkan tetua inti dari setiap Sekte datang sendiri, ingin mengundang Luan kejamuan makan. Ada Sekte yang pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya, dan ada juga Sekte yang belum pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya. Namun, tanpa kecuali, Liu Yi dengan sopan menolak semuanya. Persatuan es dan api mengatakan bahwa Luan sedang berkultivasi terpencil dan tidak tahu kapan dia akan keluar, jadi dia tidak bisa menyetujui undangan Sekte manapun. Setelah menolak undangan banyak Sekte, Liu Yi berinisiatif mengirimkan tim diplomatik ke Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api. Tentu saja, Suang R adalah pemimpinnya. Selain karena Suang R kini sangat mahir dalam metode diplomasi, Suang R juga merupakan anggota keluarga Lu yang dikenal oleh dunia luar. Kata-kata Suang R pasti lebih berbobot daripada orang-orang di Persatuan es dan api, dan lebih mudah bagi Sekte untuk merasakan ketulusan dan kepercayaannya. Setelah Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api mengetahui bahwa Persatuan es dan api mengambil inisiatif untuk mengusulkan aliansi, mereka sangat senang. Bahkan anggota inti tingkat tinggi dari kedua Sekte sangat bersemangat, karena mereka telah mengetahui banyak berita bahwa banyak Sekte kuat telah siap untuk mengambil tindakan di wilayah sumber daya yang mereka tempati. Dengan Persatuan es dan api, musuh pasti akan ketakutan. Untuk aliansi Persatuan es dan api, Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api tentu saja tidak bisa meminta lebih banyak. Setelah Suang R kembali, kedua Sekte dengan cepat mengirim tetua inti mereka ke Persatuan es dan api untuk membahas rincian aliansi. Untuk mencapai aliansi sesegera mungkin, kedua Sekte bahkan mengambil inisiatif untuk membuat banyak konsesi dan datang dengan ketulusan 120 persen. Liu Yi tentu saja tidak akan menolak manfaat yang ditawarkan oleh kedua Sekte tersebut, tetapi dia tidak meminta lebih, dan diskusi berjalan lancar. Harus dikatakan bahwa orang-orang yang jujur satu sama lain benar-benar cepat berteman. Hanya dalam dua hari, semua pembahasan selesai dan tidak ada keberatan. Setelah diskusi, perjanjian khusus ditulis dan diserahkan kepada pemimpin Sekte Seribu Bayangan, Yan Tianxing, pemimpin Sekte Gunung Api, Su Chen, dan pemimpin Persatuan es dan api, Liu Yi. Namun ketiganya tidak menandatanganinya, karena penandatanganan itu membutuhkan kesan upacara. Sudah sebelas hari sejak Luan kembali dari Sekte Api, dan hanya tersisa 10 hari hingga bulan kelima yang diprediksi Liu Yi. Semakin cepat upacara aliansi diadakan, semakin baik. Dengan cara ini, semakin cepat hal itu diumumkan kepada dunia, dan semakin cepat Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api akan aman. Tidak ada waktu seperti saat ini. Sekte Seribu Bayangan akan mengadakan perjamuan besar besok di Sekte Seribu Bayangan, dan ketiga Sekte secara resmi akan membentuk aliansi. Dan untuk upacara aliansi berskala besar, Persatuan es dan api secara alami harus mengirim sekelompok orang penting untuk berpartisipasi, dan Liu Yi tentu saja harus pergi. Tetapi meskipun Liu Yi adalah pemimpinnya, semua orang tahu bahwa Luan harus ada di sana. Jika Luan tidak datang, seluruh upacara akan terasa banyak hal yang hilang, dan kedua Sekte tidak akan merasa nyaman. Liu Yi secara alami mengetahui hal ini, jadi dia langsung pergi ke Pulau Ajaib. Selama sebelas hari terakhir, Luan berada di Pulau Ajaib, dan dia belum pergi. Dia telah berkultivasi dan bereksperimen siang dan malam, dan dia benar-benar tidak beristirahat sejenak. Selama periode ini, para wanita di klan datang menemuinya berkali-kali. Setiap saat, dia dengan sepenuh hati merancang dan mengatur ruang derivation star power ganda. Ekspresi yang sangat terfokus seperti itu membuat para wanita tidak tega mengganggunya. Namun kali ini, mereka harus mengganggunya. Liu Yi perlahan terbang turun dari padang rumput di tebing, dan dengan lembut berdiri tidak jauh di belakang Luan. Dia tidak maju, karena dia tahu Luan sudah tahu bahwa dia ada di sini. Pada saat ini, kulit Luan yang terbuka penuh dengan keringat, dan bahkan pakaiannya pun basah kuyuk. Lengannya bahkan gemetar, dan seluruh tubuhnya tegang. Alisnya terkatuk rapat, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan ruang biru setinggi 10 kaki di depannya. Liu Yi hanya bisa melihat ruang yang terlihat dengan mata telanjang, tapi Luan bekerja sangat keras, jadi jelas itu bukan hanya ruang di depannya. Di dalam ruang derivation star power ini, pasti ada ruang lain. Tebakan Liu Yi benar, memang ada ruang derivation star power kedua di dalamnya. Termasuk 11 hari percobaan, Luan telah berkultivasi selama total 21 hari. Sekarang, dia akhirnya hampir tidak bisa mempertahankan ruang kedua, dan selama dia terus menyalurkan derivation star power, ruang kedua tidak akan runtuh. Peningkatannya sangat besar, namun, masih jauh dari cukup. 1993. Struktur lautan kesadaran, serta hubungannya dengan lautan kesadaran, seperti sebuah rumah yang terbuat dari potongan kayu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, Luan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menumpuk potongan-potongan kayu tersebut untuk membentuk sebuah rumah. Belakangan, dia hanya bisa mempertahankannya sesaat sebelum runtuh. Sekarang pada dasarnya sudah terbentuk, tetapi masih membutuhkan dukungan eksternal. Namun, ini masih jauh dari cukup. Ini membangun lautan kesadaran untuk orang lain. Dia tidak selalu bisa menjaga stabilitas lautan kesadaran di sisinya. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan bisa melakukan hal lain selama sisa hidupnya. Pertama, dia harus memastikan bahwa lautan kesadaran bisa ada dalam struktur laut kesadarannya sendiri. Itu tidak memerlukan dukungan eksternal. Tentu saja ini hanyalah langkah pertama. Langkah kedua bahkan lebih penting. Hal ini untuk memastikan bahwa struktur dan dukungan antara lautan kesadaran dan lautan kesadaran cukup untuk menahan serangan kuat pada tingkat yang sama tanpa mengalami kerusakan. Ini benar-benar berbeda dari sekedar membutuhkan stabilitas. Di saat yang sama, dibutuhkan kemampuan yang kuat untuk menahan serangan. Tidak dapat dikatakan bahwa dukungan antara lautan kesadaran dan lautan kesadaran akan runtuh ketika kepala dipukul, atau akan runtuh ketika lautan kesadaran diserang. Kecuali seseorang tidak berjuang seumur hidupnya, lautan kesadaran seperti itu tidak akan memenuhi persyaratan. Luan menghidupkan kembali beruang hitam itu sehingga bisa bertarung untuknya. Kalau tidak, mengapa dia menghabiskan begitu banyak tenaga dan waktu ketika janji 10 tahun begitu singkat? Luan sudah mempertahankannya sejak lama. Akhirnya, lautan kesadarannya perlahan-lahan habis. Sesaat kemudian, dia menarik kembali tangannya. Seketika, ruang biru di depan mereka meledak dan runtuh. Angin bergejolak yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, meniup pakaian mereka. Hu, hu. Luan sangat lelah. Setelah energinya habis, kakinya jelas menjadi lunak dan dia hampir duduk di tanah. Liu Yi buru-buru berjalan ke depan dan melepaskan roda takdirnya untuk membantu Luan memulihkan vitalitasnya. Dia berkata dengan hati yang sedih. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Luan tersenyum. Dia tahu istrinya sudah lama berdiri di belakang. Sesuatu pasti telah terjadi. Dia bertanya, apakah terjadi sesuatu? Liu Yi dengan ringan mengangguk. Dia dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi beberapa hari terakhir dan berkata, Jadi, kita akan menuju ke miriat Sado Sek besok. Baiklah, Luan mengangguk dan berkata, Siapa yang akan pergi? Suamiku, adik perempuan Yao, kakak perempuan Yang, dan aku. Kita berempat akan pergi. Liu Yi berkata dengan serius. Termasuk Suanger, anggota keluarga yang lain tidak perlu pergi. Sedangkan untuk konferensi, saya akan mengirimkan Guo Pingxian, Chengping, Dong Hua Sun, dan Bian Qing Liu, totalnya 10 orang. Mereka semua adalah tetua inti, jadi itu sudah cukup. Oke, Luan mengangguk lagi dan berkata, Haruskah kita juga menyiapkan hadiah? Jangan khawatir, suamiku, aku sudah menyiapkan segalanya. Liu Yi berkata, Besok, suamiku akan pergi ke Pulau Es dan Api pada jam 7. Kami akan berangkat pada jam 4. Dipahami, Luan tersenyum. Dengan adanya Liu Yi, dia benar-benar tidak perlu memikirkan hal semacam ini. Karena dia akan menghadiri perjamuan besok, Luan harus istirahat sekarang agar dia dapat memulihkan kekuatannya sepenuhnya sebelum besok pagi. Keduanya kembali ke rumah kayu di Tebing dan membicarakan masalah aliansi. Saat ini, Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Ngomong-ngomong, saya sudah meminta Putri Yan Yi untuk pergi bersama kami. Luan terkejut. Dia secara alami jelas tentang hubungan antara Putri Yan Yi dan Tuan Muda Suwei dari Sekte Gunung Api. Dia bertanya dengan ragu, Apa tujuannya? Tidak. Liu Yi dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami memiliki hubungan dekat dengan Sekte Gunung Api. Tidak perlu menggunakan Putri Yan Yi untuk apapun. Hanya saja dia sekarang menjadi salah satu wadah pemikirku. Pada saat yang sama, dia juga membantu Suanger menangani urusan luar negeri. Dia sering keluar dan muncul. Kita tidak bisa selalu membiarkan dia pergi ke belakang Sekte Gunung Api dan tidak berkomunikasi dengan mereka. Dia harus menangani hubungannya dengan Suwei dengan baik. Adapun cara menghadapinya, itu urusannya sendiri. Saya tidak akan ikut campur. Luan menganggup dan berkata, Oke, aku akan mendengarkanmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Malam yang hening. Keesokan harinya, dini hari. Karena hari ini adalah pertama kalinya aliansi APS membentuk aliansi dengan sebuah Sekte, ini jelas merupakan hari tonggak penting bagi aliansi APS. Oleh karena itu, semua orang berpakaian sangat megah. Mereka tidak lagi dituntut untuk menjadi orang yang sederhana dan cakep dalam berperang. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian mewah. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka mengenakan gaun seperti itu. Misalnya, Dong Hua Sun, sebelum datang ke Ice Fire Alliance, dia pernah tinggal di Kisu. Bagaimana dia bisa memakai pakaian seindah itu? Agar sesuai dengan selera gaunnya, Dong Hua Sun pun mencukur jenggotnya. Harus dikatakan bahwa pakaian menentukan laki-laki. Mengenakan gaun ini membuatnya tampak seperti anggota keluarga terkenal. Guo Ping Sian secara alami mengenakan pakaian seperti itu. Setelah melihat penampilan Dong Hua Sun, dia tersenyum dan berkata, kamu terlihat seperti anjing dengan gaun ini. He he, bagus kan? Dong Hua Sun juga sangat puas dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari udara dan mendarat di antara kerumunan. Semua orang menoleh. Ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka semua tersentak. Itu adalah Cheng Ping. Tentu saja orang-orang ini sering melihat Cheng Ping, tapi mereka belum pernah melihat. Cheng Ping berpakaian seperti ini. Cheng Ping mengenakan gaun ungu muda. Bahannya sangat mewah, dan gayanya pasti sebuah gaun. Semua orang tercengang. Ini pertama kalinya mereka melihat Cheng Ping mengenakan gaun. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Cheng Ping mengenakan pakaian feminin. Dulu, Cheng Ping selalu mengenakan pakaian yang simpel dan mumpuni. Kali ini, dia tidak hanya mengenakan gaun panjang, tapi dia juga membiarkan rambutnya tergerai. Selain penampilan Cheng Ping yang luar biasa, dia memberikan perasaan yang sangat menakjubkan. Saat Dong Hua Sun melihat Cheng Ping, dia langsung tercengang. Bahkan air liurnya hampir keluar. Melihat begitu banyak pria memandangnya seperti ini, Cheng Ping sedikit banyak merasa tidak nyaman. Apalagi saat Dong Hua Sun memandangnya seperti ini, itu membuatnya sedikit malu. Seperti kata pepatah, rasa malu berubah menjadi amarah. Cheng Ping memelototi Dong Hua Sun dan berkata dengan dingin, jika kamu melihatku lagi, aku akan mencungkil matamu. Dong Hua Sun segera menelan seteguk air liur dan segera meminta maaf sambil tersenyum kering. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Kecuali keluarga lu, semua orang telah tiba di alun-alun satu demi satu. Dilihat dari delapan pria di antara sepuluh orang, tidak diragukan lagi Bian Qing Liu adalah orang yang berpakaian paling menonjol dan pantas. Bian Qing Liu adalah satu-satunya guru surgawi level tujuh di antara delapan dari mereka, tetapi dia tenang dan tidak memiliki rasa rendah diri sedikitpun. Faktanya, Dong Hua Sun dan Guo Ping Xian dulunya tidak menyukai ulama. Mereka merasa ulama itu merepotkan dan selalu berpura-pura menjadi bangsawan dan perkasa. Apalagi mereka selalu membicarakan aturan yang tidak berguna. Namun, sejak mereka berhubungan dengan Bian Qing Liu, mereka berubah pikiran. Tidak ada yang merasa bahwa Bian Qing Liu sedang berpura-pura. Tidak ada yang merasa bahwa Bian Qing Liu berpura-pura menjadi orang yang tinggi dan perkasa. Semua orang merasa nyaman berbicara dengan Bian Qing Liu. Mereka merasa sangat nyaman dan jujur. Perasaan ini belum pernah mereka alami sebelumnya. Banyak orang mengatakan dalam diskusi pribadi bahwa Bian Qing Liu adalah satu-satunya pria sejati yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Meskipun Master Alliance Luan juga seorang pria terhormat, dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang peradaban seperti Bian Qing Liu. Dia hanya tidak memiliki aura ilmiah. Keberadaan Bian Qing Liu bahkan mengubah perilaku sehari-hari orang-orang tersebut, tanpa terasa mempengaruhi perilaku dan perilaku mereka. Sejak mereka mengenal Bian Qing Liu, banyak orang telah mengalami perubahan besar. Misalnya, mereka tidak lagi sombong, tidak lagi berisik, dan tidak mudah marah lagi. Mereka bahkan bersedia menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca lebih banyak buku kuno, dan mereka sangat jelas tentang pengaruh yang mereka terima. Seorang pria lembut dan halus. Perasaan yang diberikan Bian Qing Liu kepada orang-orang sama seperti namanya. Itu adalah aliran jernih yang dapat membersihkan hati manusia. Setelah mereka bersepuluh tiba, keluarga Lu tidak membuat mereka menunggu lama. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sebuah gerbang menuju alam ilahi terbuka di tengah alun-alun. Setelah itu, lima orang keluar satu demi satu. Luan, Yao Yao, Si Cantik Yang, Liu Yi, dan Suang Er. Ketika mereka berlima berjalan keluar dari gerbang putih menuju alam ilahi, mata semua orang langsung berbinar. Seolah-olah langit pun menjadi cerah. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Luan. Cahaya sepenuhnya datang dari empat wanita di belakangnya. Terutama Yao Yao dan Si Cantik Yang. Semua orang mengakui bahwa di keluarga Lu, kecantikan Yao Yao dan Si Cantik Yang berada pada level yang sama. Terlebih lagi, temperamen mereka sangat menakjubkan. Yang satu dipenuhi aura abadi ilahi, sementara yang lain dipenuhi gunung es yang dipenuhi jarak. Hari ini, keduanya mengenakan pakaian masing-masing di kapal. Itu hanya membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Yao Yao mengenakan gaun putih yang lebih indah dari sebelumnya. Kropnya lebih panjang, dan meskipun diseret ke tanah, tidak akan ternoda oleh setitik pun debu. Beauty yang mengenakan gaun biru muda. Gaun ini seolah memancarkan udara dingin, sedangkan Si Cantik Yang seolah berada di puncak gunung es. Bahkan jika seseorang berdiri di depannya, mereka tetap perlu melihat ke atas. Bahkan anggota inti pun jarang melihat Si Cantik Yao dan Si Cantik Yang, apalagi melihat mereka berdua berpakaian begitu formal. Biasanya, mereka mengira master aliansi Liu Yi adalah puncak kecantikan, tapi sekarang sepertinya. Memang benar, tidak ada yang bisa dibandingkan, kalau tidak, itu akan sangat menyebalkan. 1994 Sekte Bayangan, 8 Benua Kuno Sekte Bayangan terletak di danau terbesar di 8 Benua Kuno. Laut ini menempati urutan kedua setelah dua laut pedalaman. Danau itu sebesar negara berukuran sedang, atau bahkan lebih besar. Sekte Bayangan dibangun di tengah danau di sebuah istana besar. Tidak ada jembatan yang menuju ke Sekte Bayangan. Artinya, seseorang harus terbang untuk sampai ke sini. Hanya guru surga tingkat 6 yang bisa melakukan itu. Seluruh danau berada di bawah pengelolaan Sekte Bayangan. Oleh karena itu, disebut Danau Bayangan. Bahkan warga sipil yang tidak mengetahui Sekte Bayangan menyebutnya demikian, namun mereka tidak memahami arti dibaliknya. 5 ribu kaki jauhnya dari Istana Sekte Bayangan, ada delapan pedang besar. Cahaya pedang sudah berada 40 ribu kaki di atas danau. Jika lampu pedang disertakan, itu akan menjadi lebih tinggi. Delapan pedang itu ada di sana untuk memperingatkan semua orang luar bahwa jika mereka bukan dari Sekte Bayangan, mereka harus segera pergi. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Istana Sekte Bayangan memiliki keistimewaan lainnya. Setengah dari istana adalah daratan, dan separuh lainnya adalah air. Airnya adalah danau. Orang-orang dari Sekte Bayangan bisa memasuki danau dari permukaan air kapan saja. Saat mereka memasuki danau, mereka bisa melihat pilar-pilar yang menopang seluruh istana. Mereka menjangkau ke dalam jurang yang gelap dan menusuk ke dalam tanah di dasar danau. Karena roda nasib Sekte Seribu Bayangan, tubuh sejati Seribu Bayangan, dibentuk oleh angin dan air, anggota Sekte Seribu Bayangan sering memasuki danau untuk bercocok tanam dan bermeditasi. Tentu saja, yang lebih penting, danau tempat Sekte Bayangan berada juga merupakan sumber daya yang sangat besar. Danau di bawah Sekte Bayangan memiliki sejumlah besar energi, yang sangat cocok untuk dikembangkan oleh roda nasib Sekte Bayangan. Saat ini, Sekte Bayangan dihiasi dengan lentera dan pita. Bahkan delapan pedang besar di luarnya dihiasi pelangi, belum lagi istana pusatnya. Di atas istana, banyak pita warna-warni bertebaran dan berkumpul di titik tertinggi di tengahnya. Itu sangat megah. Saat itu sudah pukul 7 lewat seperempat. Menurut perjanjian, orang-orang dari Sekte Gunung Api dan Liga Api Es akan segera tiba. Sekte Bayangan telah mempersiapkan segalanya. Yan Tianxing, pemimpin Sekte Bayangan, sedang menunggu di alun-alun bersama orang-orang. Menurut perjanjian, Sekte Gunung Api akan tiba pada pukul 7 lewat seperempat, dan Liga Api Es akan tiba pada pukul 7 lewat seperempat. Sesaat kemudian, susunan teleportasi besar muncul di alun-alun tepat waktu, tidak terlambat satu detik pun. Aliansi ini bukan sekadar omong kosong belaka. Kesadaran spiritual sangat mempercayai satu sama lain, sehingga Sekte Gunung Api memenuhi syarat untuk secara langsung membangun susunan transmisi besar di dalam Sekte Seribu Bayangan. Dengan cara ini, jika seseorang tiba-tiba menyerang Sekte Seribu Bayangan, Sekte Gunung Api dapat segera mengirimkan banyak orang untuk membantu. Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api sudah seperti ini sejak lama, namun aliansi Api Es merupakan pengecualian. Menurut permintaan Liu Yi, Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api hanya dapat membangun susunan teleportasi besar di luar pulau Api Es, dan tidak di dalam susunan pertahanan. Master Sekte Su Chen dan Tuan Muda Su Wei tiba bersama banyak tetua. Su Chen dan Yan Tian Xing adalah teman lama, dan mereka berdua duduk untuk mendiskusikan banyak hal. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Yan Tian Xing berinisiatif menyambut mereka, dan Su Chen mengikutinya. Mereka semua membungkuk ketika mereka melihat satu sama lain. Saudara Yan, Su Chen menangkupkan tangannya dan melihat sekeliling. Aku tidak menyangka kamu akan mendekorasi dengan megah. Lebih baik menjadi megah jika itu adalah hal yang penting. Yan Tian Xing berkata, Jika tidak bagus, Sekte lain akan menertawakan kami dan mengatakan kami lusuh. Su Chen mengangguk. Itu benar. Persaingan dalam Sekte ini sangat serius. Kalau terlalu sederhana pasti mereka akan ditertawakan. Saudara Su, masuk dan duduk sebentar. Yan Tian Xing berkata, Saya masih harus menunggu orang-orang dari Ice Fire Alliance. Tidak dibutuhkan. Su Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Duduk saja di dalam. Aku akan menunggu di sini bersamamu. Yan Tian Xing tidak menolak. Keduanya berdiri di Alun-Alun dan berbicara sambil menunggu. Su Chen tidak memasuki istana, jadi orang-orang dari Sekte Gunung Api tentu saja tidak memasukinya. Mereka semua berdiri di Alun-Alun. Banyak tetua dan murid berdiri di segala penjuru Alun-Alun. Adegannya sangat besar, tetapi orang-orang ini tidak sekuat mereka yang berada di tengah. Mereka tidak mengetahui latar belakang Luan. Meskipun mereka tahu akan membentuk aliansi dengan Ice Fire Alliance, mereka masih sangat bingung. Aliansi APS hanyalah aliansi Laut Dalam. Bagaimana hal itu bisa membuat kedua Master Sekte menunggu di Alun-Alun? Pada pukul 7, rangkaian transmisi dibuka di Alun-Alun tepat waktu. Di barisan transmisi, Luan keluar terlebih dahulu dan berdiri kokoh di tanah. Kemudian ketiga istrinya keluar, diikuti oleh tim beranggotakan 10 orang yang dipimpin oleh Su Anger. Ketika wanita di samping Luan muncul di depan semua orang, bahkan Yan Tian Xing dan Su Chen pun tersentak. Sangat cantik. Sangat cantik. Bahkan dua Master Sekte pun seperti ini, belum lagi tetua dan murid lainnya. Mata semua orang tiba-tiba membelalak. Tubuh mereka sepertinya kaku, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, Yan Tian Xing dan Su Chen sudah terkenal sejak lama. Mereka tidak akan terpenjara oleh kecantikan terlalu lama. Mereka segera sadar kembali dan memimpin semua orang untuk menyambut aliansi APS. Segera, kedua belah pihak bertemu di tengah dan berhenti. Sekte Tuan Yan, Sekte Master Su, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat sopan. Yan Tian Xing juga menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan aliansi Lu, sudah setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Lama tidak bertemu. Di sisi lain, Su Chen juga membalas salamnya dan berkata, Master aliansi Lu telah menjadi guru surgawi tingkat 8 dalam waktu setengah tahun. Sungguh memalukan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Sekte Master Su, kamu terlalu baik. Luan tersenyum dan berkata, Saya hanya beruntung. Berkultifasi dengan cepat tidak berarti saya akan memiliki prestasi besar di masa depan. Saya masih perlu belajar lebih banyak dari kedua senior tersebut dan menjadi guru surgawi tingkat 9 sesegera mungkin. Mungkin. Haha. Yan Tian Xing dan Su Chen keduanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Meskipun kata-kata Luan penuh hormat, dia masih memberikan wajah yang cukup pada mereka berdua. Yan Tian Xing menoleh untuk melihat wanita di samping Luan dan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Saya yakin kalian bertiga pasti istri aliansi guru Lu. Maaf atas sikap tidak hormat. Dalam kesempatan seperti itu, ketiga wanita itu tentu saja tidak akan bersikap kasar. Mereka membalas salam dan berkata, Salam untuk kedua senior. Temperamen negara-negara berperang memang bukan sesuatu yang dimiliki manusia fana seperti kita. Yan Tian Xing menghela nafas dan berkata, Saya cukup beruntung telah bertemu dengan guru abadi beberapa kali dan kagum padanya. Kami sangat mengagumi karakter guru abadi dan misi sengoku. Jika ada kesempatan, mohon sampaikan salam saya kepada guru abadi. Master Sekte Yan terlalu baik. Yao berkata dengan lembut, Aku pasti akan melakukannya. Kemudian, Yan Tian Xing memandang kecantikan yang dan berkata, Wanita ini pasti putri Master Sekte yang zentian dari Sekte Kota Ungu. Saya tahu satu atau dua hal tentang Sekte Kota Ungu. Sekte Guang Yu telah melakukan banyak perbuatan jahat dan cepat atau lambat akan menanggung akibatnya. Dengan kepemimpinan Nyonya Lu, Sekte Kota Ungu pasti akan kembali ke jajaran Sekte. Si cantik yang mengangguk sedikit dan berkata, Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Master Sekte Yan. Yan Tian Xing tersenyum dan akhirnya menatap Liu Yi. Aku sudah lama mendengar nama besar Ice Fire Alliance. Melihatmu secara langsung lebih baik daripada mendengarnya seratus kali. Yan Tian Xing tersenyum dan berkata, Bagaimana saya harus memanggilmu? Nyonya Lu, atau Aliansi Master Liu. Sekte Master Yan, tolong. Liu Yi tersenyum dan berkata dengan murah hati, Tapi saya lebih suka, Nyonya Lu. Yan Tian Xing dan Su Chen tercengang. Su Chen tersenyum dan berkata kepada Luan, Tuan Aliansi Lu, kamu membuat iri orang lain. Luan tersenyum. Saat orang lain memuji istrinya, Dia pasti tidak akan mengatakan, Kamu terlalu memujiku. Baiklah, jangan berdiri dan bicara. Ayo masuk. Yan Tian Xing berkata dengan keras, Danos ribu bayanganku memiliki banyak bahan lesat Yang tidak dapat ditemukan di luar. Jika bukan karena sekutu kita, Aku bahkan tidak akan mau mengajaknya makan. Apakah begitu? Luan tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku akan berterima kasih pada senior dulu. Aku harus mencicipinya dengan benar. Saat rombongan bergerak menuju istana, Musik mulai diputar di alun-alun. Di tengah suasana perayaan, Mereka berjalan menuju tangga istana tertinggi Dan terbesar dari sekte seribu bayangan. Tangganya sangat tinggi. Jika manusia berjalan, Mereka tidak akan bisa berjalan tanpa istirahat. Namun tentu saja, Hal itu tidak berarti apa-apa bagi orang-orang yang hadir. Setelah berjalan menyusuri karpet merah, Rombongan akhirnya sampai diperon di luar istana Dan berjalan menuju pintu besar. Saat ini, Pintunya terbuka lebar, Dan interiornya bersih. Ada dua baris kursi di kiri dan kanan, Serta satu baris kursi di kursi tinggi. Yan Tianxing secara pribadi Mengundang Su Chen dan Luan ke tempat duduk mereka, Lalu membawa mereka ke kursi utama. Ini jelas merupakan rasa hormat yang tulus Dari seorang tamu terhormat. Dia sama sekali tidak meremehkan aliansi APS Atau kekuatan Luan. Yan Tianxing melihat ini dengan sangat jelas. Apa yang dia lihat adalah Faksi di belakang Luan, Dan kekuatan masa depan Luan. Jika mereka masih ingin membentuk aliansi, Maka tidak perlu terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Mereka harus diperlakukan setara. Setelah mengambil tempat duduk mereka, Yan Tianxing segera memerintahkan dengan keras, Pelayan. Mulailah perjamuannya. Di bawah perintah Yan Tianxing, Banyak murid segera membawa makanan lezat dari luar pintu. Makanan lezat disajikan dan aromanya memenuhi udara. Harus diakui bahwa makanan lezat dari sekte seribu bayangan Sangat berbeda dengan makanan di dunia luar. Sebagian besar makanan lezat di atas meja ada di dalam air Dan metode memasaknya cukup unik. Beberapa makanan lezat memperhatikan ikan secara keseluruhan, Sementara beberapa makanan lezat memisahkan ikan Menjadi beberapa bagian seperti tahu. Banyak pola yang diukir pada ikan tersebut dan terdapat banyak bumbu Pada ikan tersebut, yang rasanya seperti ikan dan makanan lezat lainnya. Makanan dari sekte seribu bayangan jauh lebih baik Daripada makanan dari aliansi laut dalam. Meskipun guru surgawi di atas level 6 bisa melewatkan waktu makan, Siapa yang tidak ingin makan makanan lezat setiap hari? Setelah makanan lezat pertama disajikan, Yan Tianxing mengangkat gelasnya dan memandang Su Chen, Master dari sekte gunung berapi, Dan Luan, Master dari Liga APS. Dia berkata dengan serius, Saya harap aliansi kita tidak dapat dihancurkan Dan kita dapat terus maju dan menang dalam kekacauan dunia. Bersulang. Bersulang. Su Chen berkata dengan keras. Luan mengatakan hal yang sama. Dia memegang gelas itu dengan kedua tangannya Dan meminumnya tanpa meninggalkan setetes pun. Saat anggur harum masuk ke tenggorokannya, Itu membuatnya merasa seluruh tubuhnya menjadi sangat hangat. Tampaknya anggur itu tidak biasa. Dibuat dengan bahan dan metode penyeduhan khusus. Setelah gelas pertama, Sekelompok orang memasuki aula. Mereka mengenakan kostum pertunjukan. Mereka berdiri di tengah aula dan mulai menari mengikuti musik di luar. Sekte Seribu Bayangan didasarkan pada ilmu pedang. Tarian pedang adalah salah satu pertunjukan terpenting. Juga, Sekte Seribu Bayangan memiliki roda takdir sebagai fondasinya. Keindahan tarian pedang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte lain. Bayangan pedang ilusi dan cahaya pedang yang tidak dapat diprediksi Membuat orang merasa kewalahan saat bekerja sama satu sama lain. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang indah. Ini adalah tarian pedang tingkat tertinggi di Sekte Seribu Bayangan. Tarian pedang biasa tidak melibatkan penggunaan roda takdir. Setelah digunakan, itu berarti penghormatan terhadap para tamu. Bahkan Su Chen belum pernah melihat pertunjukan seperti itu. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Sekte Seribu Bayangan terhadap aliansi ini. Pertunjukan berlangsung selama 30 menit. Setelah selesai, orang-orang dari Sekte Gunung Berapi dan Liga APS bertepuk tangan dengan tepuk tangan paling keras. Pertunjukan ini patut dihormati semua orang. Koordinasi antara satu sama lain dan kombinasi bayangan pedang menciptakan ilusi visual. Tingkat kesulitannya sebanding dengan teknik pertarungan multi orang. Setelah semua pemain meninggalkan Aula, Su Chen menoleh ke Yan Tian Xing dan berkata, Saudara Yan, kita sudah saling kenal selama 500 tahun, dan saya akhirnya melihat tarian cahaya hantu Anda hari ini. Benar-benar hidup sesuai dengan namanya. Di sampingnya, Tuan Muda Su Wei juga menganggup dengan penuh semangat. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata kepada ayahnya, Ayah, aku juga mempelajari tarian api yang kita baru-baru ini. Bagaimana kalau aku menampilkannya agar semua orang bisa menghidupkan suasana? Mendengar kata-kata putranya, Su Chen tersenyum dan berkata, Jika paman Yan Anda tidak keberatan, tentu saja saya tidak keberatan. Mendesah, bagaimana mungkin aku keberatan? Yan Tian Xing segera berkata sambil menatap Su Wei, Keponakan, perlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Lakukan apapun yang kamu mau. Su Wei segera menganggup dan menangkupkan tangannya. Iya. Kemudian, Su Wei berdiri dan dengan cepat berjalan dari sisi kiri aula ke tengah. Dengan cara ini, dia pasti akan melakukan kontak mata dengan orang-orang dari persatuan es dan api. Tapi tidak ada orang lain di mata Su Wei, hanya putri Yan Yi yang duduk di samping. Tatapan ini terlihat jelas oleh semua orang yang hadir. Lu An juga sama. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, Su Wei juga berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat delapan. Bukan hanya dia, tetapi tuan muda dari sekte seribu bayangan, Yan Hong, juga sama. Tentu saja ini juga sangat normal. Keduanya awalnya sangat berbakat, dan saat mereka bertarung dengan Lu An sebelumnya, mereka berdua berada di puncak level tujuh. Masuk akal bagi mereka untuk menerobos. Baru saja, Su Wei mengatakan bahwa dia baru saja belajar menari. Mungkinkah itu untuk pertunjukan putri Yan Yi hari ini? Harus dikatakan bahwa Su Wei sangat menyayangi putri Yan Yi. Bang! Dengan suara keras, Su Wei yang sudah berdiri di tengah, tiba-tiba menekuk kakinya dan meringkuk seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, semburan udara panas naik, membawa serta suara tadi. Wah, ha! Su Wei berteriak, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya meregang setengah. Tangan kiri dan kaki kirinya terentang secara bersamaan. Dia juga mengangkat kepalanya, dan otot-otot di wajahnya menegang, penuh dengan ekspresi yang sangat tegas. Benar sekali, setiap sekte memiliki ciri khas tariannya masing-masing. Sekte seribu bayangan terutama menggunakan ilusi, keanggunan, dan ilusi optik, sedangkan sekte gunung berapi terutama menggunakan keteguhan, panas, dan ledakan. Inspirasi, Rising Fire Dance, datang dari adegan letusan gunung berapi. Sekte gunung berapi terletak di tengah-tengah banyak gunung berapi. Gunung berapi di sana bisa meletus kapan saja, dan frekuensinya tidak sedikit. Rata-rata, gunung tersebut meletus setahun sekali. Gunung berapi ini sangat teratur, semua gunung berapi akan meletus pada waktu yang sama dalam beberapa hari. Setiap kali gunung berapi meletus, itu akan menjadi perayaan dan festival terbesar bagi sekte gunung berapi. Setelah gunung berapi meletus, orang-orang sekte gunung berapi akan menaris satu demi satu, mengemakan letusan gunung berapi, dan bahkan bersaing dengan gunung berapi. Ada banyak tarian seperti itu, tapi Rising Fire Dance adalah yang paling sulit. Kesulitan dari tarian ini terletak pada tampilan auranya, dan kesulitan menampilkan auranya terletak pada pengendalian kekuatannya. Itu harus segera dilepaskan, dan kemudian segera ditarik kembali. Pengendalian kekuatan seseorang sangat tepat, tetapi sama sekali tidak ada peluang. Kesulitan keseluruhan dari tarian ini tidak kalah dengan teknik surga tingkat delapan. Untuk dapat mempelajari tarian ini, cukup untuk menunjukkan bahwa pengendalian kekuatan seseorang telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari penampilan Su Wei. Setiap kali dia merentangkan tangan dan kakinya, dia akan mengeluarkan teriakan keras, dan pada saat yang sama, gelombang panas akan keluar dari tubuhnya dan menyebar keluar. Gelombang panas ini membuat penonton serasa menyaksikan gunung berapi meletus. Lapisan demi lapisan api meledak, dan itu terlalu berat untuk ditangani. Di akhir rising fire dance, kecepatan tariannya menjadi semakin cepat. Seolah-olah semua gunung berapi telah bangkit, dan semuanya meletus pada saat yang bersamaan. Perasaan melonjak seperti ini muncul satu demi satu, dan penonton tidak bisa menahan nafas. Ha! Akhirnya, lengan dan kaki Su Wei terentang lebar-lebar, dan semua panas dilepaskan tanpa syarat apapun. Seluruh otot di tubuhnya telah diregangkan hingga batasnya, dan perasaan kuat yang ia tunjukkan membuat penonton menghela nafas kagum. Tanpa iringan apapun, penampilan satu orang saja sudah sebanding dengan penampilan sekelompok orang, membuat penonton menahan nafas dari awal hingga akhir. Pertunjukan yang menegangkan dan menindas seperti ini kembali membuat penonton bertepuk tangan. Aku pernah melihat rising fire dance sebelumnya. Yan Tianxing bertepuk tangan dan memuji, tetapi saya belum pernah melihat orang menari dengan momentum dan kekuatan seperti keponakan. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Di tengah olah, Su Wei buru-buru berdiri. Pada saat ini, dia berkeringat dan jelas terengah-engah, tetapi dia masih membungkuk penuh semangat kepada Yan Tianxing dan berkata, Terima kasih, Paman Yan, atas pujian Anda. Setelah pertunjukan, Su Wei secara alami kembali ke tempat duduknya di sebelah kiri, tetapi sebelum dia berbalik, dia terlebih dahulu melihat ke kanan, ke arah Putri Yan Yi. Dia mengungkapkan senyuman dari lubuk hatinya, seolah dia meminta pujian dari Putri Yan Yi. Semua orang tertawa saat melihat adegan ini. Lagi pula, bukan rahasia lagi kalau Su Wei menyukai Putri Yan Yi. Namun jika menyangkut cinta, kedua belah pihak harus rela, dan semuanya bergantung pada keinginan Putri Yan Yi. Namun, 15 anggota Ice Fire League sedikit malu saat ini. Alasannya sangat sederhana. Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api sama-sama tampil, dan jika Liga Api Es tidak melakukan sesuatu, itu tidak masuk akal. Tapi itulah masalahnya. Mereka sama sekali tidak tahu cara menari, jadi mereka hanya menggelengkan kepala sedikit. Lu An sedikit mengernyit. Ketika dia menjadi budak di Gua Budak, dia telah belajar banyak tentang tarian dan pertunjukan. Tentu saja itu untuk menyenangkan orang dewasa. Namun, bagaimana hal-hal yang tidak dapat dipresentasikan itu bisa dibandingkan dengan tarian dari Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Berapi. Yan Tianxing dan Su Chen sama-sama berpengalaman dan mengetahui kesulitan Liga Api Es. Penampilan mereka tidak mempermalukan Ice Fire League. Yan Tianxing segera mengganti topik dan berkata, Tuan Aliansi Lu, apa pendapat Anda tentang hidangan ini? Lu An membeku dan segera berkata sambil tersenyum, Enak sekali. Sebenarnya, aku telah menahan diri, takut terlihat seperti orang bodoh. Mendengar kata-kata Lu An, Yan Tianxing dan Su Chen tertawa. Meskipun mereka tahu bahwa Lu An sengaja menyanjung mereka, tidak pernah ada banyak pujian, yang hanya membuat orang bahagia. Saat tawa itu berakhir, seseorang tiba-tiba berbicara. Master Aliansi, kata Bian Qing Liu dari kerumunan, biarkan aku tampil untuk jamuan makan ini. 1996. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Mereka semua terdiam dan memandang orang yang berbicara. Sejujurnya, Master Sekte dan Wakil Master Sekte dari kedua Sekte belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Di antara mereka yang hadir, hanya mereka yang terlibat dalam diplomasi yang pernah melihat Bian Qing Liu sekali, tapi hanya sekali. Mereka bahkan tidak mengetahui nama lengkap orang tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa orang ini memiliki nama keluarga yang langka. Luan menoleh untuk melihat Bian Qing Liu, tersenyum, dan menangkupkan tangannya ke Yan Tian Xing. Tolong izinkan saya, Master Sekte Yan. Yan Tian Xing tentu saja tidak akan keberatan dengan kinerja Ice Fire Union. Dia hanya khawatir kinerja Ice Fire Union tidak akan cukup baik. Tentu saja, dia tidak akan meremehkan Ice Fire Union karena hal ini. Silakan, kata Yan Tian Xing. Luan menoleh untuk melihat ke arah Bian Qing Liu lagi dan berkata, Saudara Bian, tolong. Bian Qing Liu berdiri dan keluar dari kerumunan. Ini adalah pertama kalinya dia menarik perhatian semua orang. Mau bagaimana lagi? Entah itu orang-orang dari Sekte Seribu Bayangan atau Sekte Gunung Api, mereka semua fokus pada Luan dan wanita di samping Luan. Mereka tidak dapat melihat pria di samping mereka. Saat semua orang melihat pria lembut ini untuk pertama kalinya, mata mereka berbinar. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai temperamen. Itu adalah semacam dunia niat. Bahkan mata Yan Tian Xing dan Su Chen menjadi dingin. Ranah niat adalah hal yang paling sulit didapat. Hal itu tidak dapat dipahami. Hal itu ditentukan oleh pengalaman dan kepribadian seseorang. Hal ini tidak dapat ditingkatkan melalui kultivasi. Secara umum, sebagian besar guru surgawi tingkat delapan juga memiliki alam niat. Namun, mereka harus menggunakan gerakan spesifik dan seni surgawi untuk melepaskan ranah niat mereka, yang dapat meningkatkan kekuatan seni surgawi secara signifikan. Namun, jika seseorang dapat memancarkan konsepsi artistik bahkan tanpa menggunakan kekuatan apapun, maka keduanya akan sangat berbeda. Ambil contoh sebuah sekte, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang memiliki alam niat seperti ini. Namun, di antara 15 orang dari Ice Fire Union, 4 di antaranya memiliki kemampuan yang bahkan membuat iri sekte. Luan, Yao Yao, dan Yang Meiren semuanya memiliki alam niat yang sangat kuat. Luan memiliki temperamen yang sangat dalam, seperti jurang maut, lubang hitam tak berujung. Pada saat yang sama, dia memancarkan temperamen yang sangat misterius, sehingga sulit dipahami orang lain. Mereka tidak dapat melihat akhir dari dirinya, dan mereka tidak dapat meramalkan apapun tentang dirinya, termasuk masa depannya. Tidak perlu membicarakan watak Yao. Setelah menerobos ke alam surgawi abadi, aura ilahinya begitu alami sehingga dapat menyebabkan manusia berlutut dan memujanya. Dia adalah niat yang paling jelas dan mempesona di antara mereka bertiga. Ini adalah konsepsi artistik yang tidak dapat dijelaskan oleh kepribadian. Bahkan sudah melampaui akal sehat. Temperamen si cantik yang seperti gunung es yang tak ada habisnya. Tidak peduli seberapa dekat jaraknya, orang akan merasa seolah-olah mereka berada ribuan mil jauhnya. Gunung es semacam ini bahkan tidak membuat orang ingin menaklukkannya. Mereka hanya bisa melihatnya dengan rasa takut di hati mereka. Mereka tidak punya pikiran untuk mencemarkannya. Adapun temperamen Bian King Liu, harus digambarkan sebagai seorang pria sejati. Itu seperti batu langka yang belum dipoles yang membutuhkan pengendapan dan akumulasi selama lebih dari 10.000 tahun, pertemuan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi, dan perjalanan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum dapat membentuk konsep yang begitu tenang dan elegan. Jika seseorang harus mendeskripsikannya dengan lebih akurat, itu adalah akumulasi peradaban. Seolah-olah setelah menyerap peradaban yang tak terhitung jumlahnya, ia berkumpul untuk membentuk seorang guru besar. Namun, Bian King Liu tidak memiliki kesombongan seperti seorang guru besar. Dia seperti seorang pria sejati, membuat orang merasa sangat nyaman. Yan Tianxing melihat ke sisi Ice Fire Union, hanya untuk melihat bahwa ekspresi semua orang penuh percaya diri. Mungkinkah bahkan setelah menonton tarian kedua sekte tersebut, mereka masih percaya bahwa penampilan orang ini tidak kalah. Saat ini, Bian King Liu sudah berjalan ke tengah dan berdiri diam. Sekte Tuan Yan. Bian King Liu menangkupkan tangannya dan berkata, Junior ini tidak tahu banyak tentang menari, tapi saya tahu sedikit tentang melukis dan kaligrafi. Saya ingin melukis dua lukisan untuk Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api sebagai hadiah kecil. Lukisan Yan Tianxing terkejut. Melukis membutuhkan banyak waktu. Lukisan yang bagus bisa memakan waktu beberapa hari atau bahkan lebih lama. Perjamuan ini sangat singkat, apa yang bisa dia lukis. Apalagi masih ada beberapa persiapan untuk pementasan nanti. Jika memakan waktu terlalu lama, hal itu akan menunda banyak hal. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah anggota persatuan APS, jadi Yan Tianxing tidak bisa menolak. Dia hanya bisa berkata, Oke. Setelah mendapat izin, Bian King Liu segera mengeluarkan empat harta penelitian dari cincin interspatial miliknya. Tepatnya, dia mengeluarkan meja yang selama ini dia gunakan. Semua yang dia butuhkan ada di atas meja. Kemudian Bian King Liu meletakkan selembar kertas di sisi kiri dan kanan meja. Pada saat yang sama, dia mengambil kuas di masing-masing tangannya dan mencelupkannya ke dalam tinta. Tanpa pikir panjang, ia langsung mulai melukis di kedua lembar kertas tersebut. Semua orang terkejut saat melihat ini. Melukis dua lukisan sekaligus. Bahkan mereka yang tidak tahu banyak tentang seni lukis pun tahu bahwa konsepsi artistik sangat penting dalam seni lukis. Seseorang harus tenggelam dalam pemandangan itu untuk merasakan benda yang akan dilukis. Bagaimana dia bisa melukis dua lukisan sekaligus? Yan Tianxing dan Su Chen juga sedikit mengernyit. Faktanya, pada tingkat budidaya mereka, meskipun dihitung dalam sepuluh tahun, kemajuan mereka sangat kecil. Mereka sepenuhnya mengandalkan persepsi. Lambatnya kemajuan kekuatan mereka juga memberi mereka banyak waktu untuk mempelajari hal-hal lain. Di antaranya, satu hal yang bisa dilakukan siapapun adalah mengapresiasi dan mengoleksi kaligrafi dan lukisan. Dengan kata lain, keduanya sangat paham tentang kaligrafi dan seni lukis. Mereka juga telah melihat banyak sekali karya ahli kaligrafi dan lukisan. Keduanya sudah lama dilatih untuk menjadi sangat pilih-pilih. Kaligrafi dan lukisan biasa tidak menarik perhatian sama sekali. Apalagi orang ini melukis dengan sangat cepat. Kecepatan lukisannya sebanding dengan kecepatan menulis kursif. Namun, frekuensi tangan kiri dan kanannya sangat berbeda. Tangan kirinya terbuka sepenuhnya, dan dia menulis dengan cepat. Pukulannya berat dan kuat, tangan kanannya lebih cepat, tapi pukulannya sangat ringan. Dapat dikatakan bahwa dia berhenti pada titik tertentu dan mampu mundur dan melepaskan dengan bebas. Semua orang di aula diam-diam memperhatikan pria di tengah melukis. Awalnya mereka ragu, namun belakangan mereka tertarik dengan cara dia melukis. Setengah jam kemudian, dia tiba-tiba berubah dari melukis menjadi menulis. Kedua tangannya menulis dengan cepat. Setelah selesai menulis, ia mengangkat ujung kuas dari kertas dan meletakkannya di sisi kiri dan kanan kertas. Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Matanya penuh percaya diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kedua lukisan itu langsung terangkat dari meja dan melayang di udara aula. Saat ini, kedua lukisan itu dipajang seluruhnya di depan semua orang. Ketika Yan Tian Xing dan Su Chen melihat kedua lukisan itu, tubuh mereka gemetar dan mereka bahkan berdiri dari tempat duduk mereka. Di sebelah kiri adalah lukisan pegunungan yang sedang meletus. Di sebelah kanan ada lukisan pemandangan dan bayangan air. Hanya dengan melihat lukisan di sebelah kiri, seseorang dapat merasakan pemandangan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus. Namun, ini bukan satu-satunya saat. Dari setiap detail lukisan tersebut, orang dapat merasakan kekuatan gunung berapi dan kekuatan yang akan dikeluarkan setelah letusan. Pasca letusan, pegunungan membentuk pemandangan yang sangat harmonis. Seolah-olah kekuatan semua gunung berapi terkontrol dengan sempurna, dan letusannya sangat harmonis. Lukisan di sebelah kanan adalah lukisan danau dengan jalinan Feng Shui. Airnya naik dari permukaan danau, namun tidak berantakan sama sekali. Cahaya yang dipantulkan di air seakan menciptakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Melihat lukisan ini pun, sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Bahkan membuat orang merasa bahwa setiap bagian lukisan itu asli dan tidak ada yang palsu. Kedua lukisan itu penuh dengan konsepsi artistik, dan konsepsi artistik ini adalah tujuan pengembangan kedua sekte tersebut. Yan Tian Xing menarik nafas dalam-dalam dan duduk kembali. Dia memandang pria di tengah dan berkata, apakah Anda pernah ke sekte seribu bayangan saya? Atau apakah Anda mengenal seseorang dari sekte seribu bayangan? Aku baru sekali ke sini. Bian Qing Liu menangkupkan tangannya dan berkata, saya tidak punya teman dari sekte seribu bayangan. Mendengar ini, Yan Tian Xing mengerutkan kening dan berkata, lalu, bagaimana Anda menangkap konsepsi artistik ini? Senior, aku baru saja melakukannya melalui tarian, kata Bian Qing Liu. Yan Tian Xing dan Su Chen menarik nafas dalam-dalam. Pria ini bisa melihat konsepsi seni dengan begitu jelas melalui tariannya, dia benar-benar jenius dalam konsepsi artistik. Meski tidak berbicara tentang konsepsi artistik, kedua lukisan ini merupakan mahakarya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dibandingkan lukisan-lukisan ini, koleksinya seperti kertas bekas. Jenius seperti itu ada di Ice Fire Alliance. Apakah aliansi APS benar-benar diberkati oleh surga? Bolehkah aku tahu namamu? Yan Tian Xing bertanya. Senior, saya Bian Qing Liu. Bian Qing Liu menangkupkan tangannya dan berkata, aku akan menghargai lukisanmu. Yan Tian Xing berkata dengan sungguh-sungguh, pemahaman Anda tentang konsepsi artistik adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Masa depan Anda tidak terbatas. Luan sangat senang mendengar Yan Tian Xing memuji Bian Qing Liu. Faktanya, bahkan tuannya, pria dalam kabut hitam, mengagumi Bian Qing Liu. Pria dalam kabut hitam jarang memuji orang lain, dan Bian Qing Liu adalah salah satunya. Bian Qing Liu tersenyum dan berkata, pemahaman saya tentang konsepsi artistik tidak sebaik pemahaman satu orang. Yan Tian Xing membeku. Bahkan Su Chen penasaran dan bertanya, siapa? Bian Qing Liu menjawab tanpa ragu-ragu, tentu saja, itu adalah ketua aliansi kita, saudara lu. 1997. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Segera, apakah itu orang-orang dari Sekte Seribu Bayangan atau Sekte Gunung Vulkanik? Mereka semua memandang Luan, mata mereka penuh keraguan. Belum lagi mereka, bahkan orang-orang dari Ice Fire League pun sama. Kecuali wanita dari keluarga Lu, bahkan Putri Yan Yi pun tidak mempercayainya. Orang-orang seperti Putri Yan Yi dan Dong Hua Sun sering berhubungan dengan Bian Qing Liu. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa berbakatnya Bian Qing Liu dalam konsepsi artistik dan lukisan. Itu adalah level yang membuat orang iri. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang Bian Qing Liu berkata bahwa Luan lebih baik darinya. Benar-benar mencurigakan. Mungkinkah Bian Qing Liu sengaja menyanjung Luan? Namun, orang-orang dari Ice Fire League tahu bahwa Bian Qing Liu tidak pernah memiliki kepribadian seperti itu. Dia tidak akan pernah berbohong, apalagi menyanjung siapapun. Bahkan orang-orang dari Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Vulkanik sangat bingung, karena mereka juga merasa bahwa pria tersebut bukanlah orang seperti itu. Yan Tian Xing menarik nafas dalam-dalam, memandang Luan, lalu ke Bian Qing Liu, dan berkata, Mengapa kamu mengatakan itu? Saudara Lu dan saya kadang-kadang mendiskusikan konsepsi artistik. Bian Qing Liu berkata, Apa yang dapat saya lakukan sekarang, saudara Lu juga dapat melakukannya, dan melakukannya dengan lebih baik. Hanya saja kakak Lu tidak pandai melukis, jadi dia tidak bisa menggambarnya. Dengan itu, Bian Qing Liu berhenti sejenak dan melanjutkan, Sejauh ini, saya dapat memahami satu atau dua konsepsi artistik yang telah saya lihat, tetapi saya tidak dapat memahami konsepsi artistik saudara Lu. Dua komentar berturut-turut membuat semua orang semakin bingung, dan mereka melihat ke arah Luan lagi. Mereka semua telah melihat pertarungan Luan dengan mata kepala mereka sendiri dan mengetahui bahwa kekuatan pertarungan jarak dekat Luan sangat kuat. Bahkan kedua tuan muda itu bukan tandingannya, tapi, apakah konsepsi artistiknya begitu kuat? Faktanya, Bian Qing Liu tidak mengatakan apapun, dia juga tidak melebih-lebihkan. Bian Qing Liu dan Luan memang sudah beberapa kali membahas konsepsi artistik. Pada diskusi pertama, Luan mengemukakan pemahamannya sendiri tentang konsepsi artistik, yang merupakan arah yang belum pernah didengar Bian Qing Liu. Luan mengatakan bahwa setiap konsepsi artistik memiliki keterbatasannya masing-masing. Dalam sebuah pertarungan, setiap konsepsi artistik memiliki kekurangannya masing-masing, dan cara untuk memecahkannya dapat ditemukan. Jika seseorang hanya memahami satu konsepsi artistik dan mengembangkannya dalam satu arah, pada akhirnya ia akan bertemu lawan yang dapat menahannya. Untuk menghindari hal ini, ia harus melepaskan obsesinya terhadap satu konsepsi artistik. Daripada memahami lebih banyak konsepsi artistik, saya akan memahami cara untuk memecahkannya. Ini adalah kata-kata asli Luan. Ini adalah kebalikan dari Bian Qing Liu. Bian Qing Liu telah menemukan konsep yang seperti air untuk dirinya sendiri. Justru karena konsepnya seperti air yang mampu menampung ratusan sungai yang mengalir ke laut. Oleh karena itu, ia dapat belajar lebih banyak untuk memperkaya konsepnya dan mengurangi kekurangannya. Namun bagaimanapun juga, dia tetap memiliki konsepsi artistik. Konsepsi artistik dengan konsepsi artistik tidak akan pernah bisa mengalahkan konsepsi artistik tanpa konsepsi artistik. Pertukaran ini juga membuat Bian Qing Liu akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa memahami atau meniru konsepsi artistik Luan. Itu karena selama dia bertahan di jalur konsepsi artistik, dia akan menuju ke arah yang berlawanan dengan Luan. Luan tidak pernah bertahan dalam konsepsi artistik, itulah sebabnya dia memiliki konsepsi artistik yang seperti jurang tak berujung. Luan langsung dapat memahami konsepsi artistik lawannya. Misalnya, di dunia bawah tanah, dia telah menampilkan keterampilan bertarung dengan konsepsi artistik dengan lebih sempurna setelah hanya melihatnya sekali. Di saat yang sama, ia juga mampu memecahkan konsepsi artistik lawannya dalam sekejap. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Bian Qing Liu. Oleh karena itu, semua orang hanya melihat hasilnya dan tidak memikirkan prosesnya. Mereka hanya melihat metode Luan dalam memecahkan konsepsi artistik lawannya, tetapi tidak menyadari bahwa dia telah sepenuhnya memahami konsepsi artistik lawannya dan menganalisis kekurangannya dalam sekejap. Oleh karena itu, Bian Qing Liu sebenarnya tidak berbohong. Hanya saja, kecuali anggota keluarga Lu, tidak ada yang akan mempercayainya. Bian Qing Liu tidak banyak bicara. Jika tidak, dia akan membeberkan kekuatan dan kartu truf Luan kepada orang luar. Setelah mempersembahkan kedua lukisan tersebut, ia kembali ke kursi Ice Fire Union. Bian Qing Liu telah memenangkan muka untuk persatuan APS. Semua orang mengucapkan selamat dan bersulang untuknya. Yan Tian Xing dan Su Chen menyerahkan lukisan itu kepada bawahan mereka dan memerintahkan mereka untuk membingkainya. Mata para tetua di bawah mereka benar-benar tertarik dengan lukisan sempurna ini. Tidak ada yang memikirkan apa yang dikatakan Bian Qing Liu. Hanya Yan Tian Xing, Su Chen, dan beberapa wakil pemimpin sekte yang memandang Luan. Evaluasi mereka terhadap Luan telah meningkat satu tingkat lagi. Selanjutnya, penampilan sekte seribu bayangan disajikan satu demi satu. Semuanya sempurna dan membuat semua orang sangat bahagia. Persis seperti ini, tiga putaran minum berlalu. Anggur ini tidak akan membuat orang mabuk. Itu hanya akan membuat mereka lebih berpikiran jernih dan ceria. Akhirnya, setelah jamuan makan selesai, tibalah waktunya untuk memulai bisnis di sore hari. Toko inti absolut dari masing-masing sekte berada di ruangan yang sama. Misalnya, hanya Luan dan ketiga istrinya dari Ice Fire Union yang hadir. Bahkan Suanger tidak masuk. Sekte seribu bayangan dan sekte gunung api hanya diwakili oleh pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte. Mereka menyaksikan penandatanganan kontrak kerja sama bersama. Luan secara pribadi menandatanganinya. Setelah pertukaran, masing-masing dari tiga sekte memiliki kontrak lengkap. Yan Tianxing menarik nafas dalam-dalam, memandang Luan, dan berkata, Pemimpin Alian Silu, kontrak ini hanya untuk jangka waktu 10 tahun. Jika persatuan APS dan pemimpin Alian Silu masih ada di sini setelah perjanjian, saya harap kita dapat terus bekerja sama dengan persatuan APS. Pada saat itu, kedua sekte kami pasti akan memberikan konsesi yang lebih besar. Ice Fire Union akan menjadi pemimpin aliansi. Mendengar ini, Su Chen menganggup dan berkata dengan serius, Itu juga yang saya pikirkan. Luan memandang mereka berdua. Memang di kontrak tertulis jelas bahwa mereka akan bekerja sama hingga berakhirnya perjanjian 10 tahun. Bagaimanapun, hasil dari perjanjian 10 tahun itu tidak dapat diprediksi. Tidak ada gunanya menandatangani lebih lanjut. Tetapi jika Luan benar-benar selamat, itu berarti kekuatan Luan atau kekuatan di belakang Luan setidaknya sangat kuat dan dapat menekan kedua klan tersebut. Pada saat itu, Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api hanya bisa menyerah kepada persatuan APS. Oke, Luan menganggup dan berkata, Kita akan membahasnya setelah perjanjian 10 tahun. Jika pemimpin aliansi Lu tidak keberatan, saya berharap dapat mengumumkan kerja sama kita sesegera mungkin. Su Chen berkata, Lebih baik segera melakukannya. Tentu saja, Luan tersenyum dan berkata, Kontrak telah ditanda tangani. Ini akan segera berlaku. Jika memang terjadi perang Sekte, kami akan memberitahu pemimpin aliansi Lu untuk datang dan membantu. Yan Tianxing berkata dengan serius, Jika persatuan APS sedang dalam masalah, harap segera beritahu kami. Kami akan datang secepat mungkin. Oke, Luan menganggup lagi dan berkata, Saya harap kerja sama kita berjalan lancar. Setelah penanda tanganan kontrak pada sore hari, Sekte Gunung Api dan Persatuan APS tidak bertahan lama. Mereka segera kembali ke markasnya. Pada saat yang sama, seperti yang dikatakan Su Chen, Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api segera merilis berita dan mengumumkan aliansi mereka dengan persatuan APS. Ini sangat penting bagi mereka yang berada dalam situasi genting. Setelah anggota aliansi S dan API kembali ke markas mereka, Liu Yi segera mengirim orang untuk bersiap menghadapi kemungkinan krisis berdasarkan pengaturannya. Membentuk aliansi dengan Sekte memiliki manfaatnya, tetapi juga ada bahayanya. Mereka harus berhati-hati jika ada Sekte yang menjadi gila dan tiba-tiba menyerang persatuan APS. Untuk berjaga-jaga, Liu Yi bahkan meminta serikat hidup dan mati untuk mengirim orang ke stasiun di Pulau APS selama beberapa hari. Dengan cara ini, jika ada bahaya, mereka dapat meminta bantuan tepat waktu. Menurut Liu Yi, selama tidak ada yang menyerang dalam beberapa hari pertama, nanti akan sangat aman. Liu Yi dengan cepat mengatur segalanya, dan Luan menuju ke Pulau Harimau Surgawi. Di gua Pulau Harimau Surgawi, susunan teleportasi terbuka, dan Luan keluar. Segera, sebuah wadah besar terlihat. Wadahnya tembus cahaya, dan dia bisa melihat situasi di dalamnya. Sudah 20 hari berlalu, dan semua bebatuan telah meleleh, membentuk cairan yang memenuhi seperti gawadah. Cairan ini benar-benar buram dan terlihat sangat keruh. Segera, Pangeran Ki muncul di samping Luan dan bertanya langsung, bagaimana penelitianmu? Belum. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir ini akan memakan waktu lama. Bagaimana denganmu? Sudahkah Anda memasukkan inti kristal? Aku melemparkannya beberapa hari yang lalu. Pangeran Ki melihat ke wadah besar itu dan berkata, inti kristal sudah mulai menyerap energi dan mengubah cairan. Inti kristal pertama-tama akan memadatkan cairan secara perlahan dan membentuk organ dalam serta tulangnya. Pada akhirnya, wadah tersebut mungkin tidak mampu menampungnya. Namun, pada saat itu, pada dasarnya mereka sudah terbentuk dan tidak perlu lagi mengganti wadahnya. Saat dia berbicara, Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, menurut kemajuan saat ini, saya akan membutuhkan paling banyak satu setengah bulan. Anda harus cepat. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Dipahami. 1998. Dalam dua hari, berita tentang aliansi tersebut telah menyebar. 29 sekte lainnya mendapat kabar bahwa sekte seribu bayangan, sekte gunung api, dan persatuan api es telah bergandengan tangan. Bagi semua sekte, berita ini seperti sambaran petir. Menurut prediksi Ice Fire Union sebelumnya, Ice Fire Union tidak akan membentuk aliansi dengan sekte lain dalam waktu singkat. Namun faktanya membuktikan bahwa mereka salah. Pada saat yang sama, Ice Fire Union juga mengkonfirmasi berita tentang aliansi tersebut, yang membuat semua sekte panik. Sejujurnya, sekte tidak berani menyentuh apapun yang berhubungan dengan Luan, seperti persatuan api es, sekte seribu bayangan, dan sekte gunung api. Menurut alasannya, meskipun mereka membentuk aliansi, mereka masih bisa menyerang kedua sekte tersebut. Namun, jika mereka benar-benar menyerang, siapa yang tidak takut dengan balas dendam Luan? Lebih tepatnya, siapa yang tidak takut Luan akan mengadu pada Fuyu? Mereka takut akan balas dendam Fuyu. Segera, kekuatan yang hendak menyerang sekte seribu bayangan dan sekte gunung api segera mengadakan pertemuan untuk membahas apakah mereka harus mengambil tindakan atau tidak. Jika mereka membentuk aliansi, begitu mereka menyerang kedua sekte tersebut, persatuan api es pasti akan ikut campur. Jika Luan muncul dan seseorang berani menyakiti Luan, seluruh sekte tidak akan bisa hidup lagi. Tidak ada yang mau menanggung amarah Fuyu. Mereka sangat ketakutan. Selain itu, persatuan api es telah membentuk aliansi dengan kedua sekte tersebut, yang berarti persatuan api es siap menyerang delapan benua kuno dan menduduki wilayah yang luas. Itu benar. Pada hari kedua setelah jamuan makan, Liu Yi mengeluarkan perintah. Kedua puluh benteng tersebut mulai bergabung dan membentuk empat wilayah yang relatif luas. Setiap wilayah setidaknya sama besarnya dengan dua negara berukuran sedang. Lebih penting lagi, semuanya memiliki bendera aliansi es dan api, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persatuan api es tidak menyembunyikan keberadaan mereka lagi. Mereka mulai mempromosikan persatuan mereka di delapan benua kuno. Mereka menggunakan aliansi dengan sekte seribu bayangan dan sekte gunung api sebagai alat publisitas untuk menarik lebih banyak pakar pertapa. Efeknya terlihat jelas. Ada begitu banyak master surga tingkat delapan yang bersembunyi di berbagai bagian delapan benua kuno. Menurut aturan delapan benua kuno, master surga level delapan harus memasuki sekte tersebut. Namun, beberapa dari mereka tidak mau memasuki sekte atau laut. Jadi, mereka memutuskan untuk bersembunyi dan melakukan apa yang mereka suka. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, semua orang berada dalam bahaya. Bahkan mereka yang tinggal di pengasingan pun terkena dampak langsungnya. Tanpa tempat untuk bersembunyi, dia hanya bisa bergabung. Mereka yang tidak menyukai apa yang dilakukan sekte dan mereka yang tidak ingin bergabung dengan sekte memiliki banyak pilihan ketika aliansi laut dalam memasuki benua tersebut. Aliansi es dan api, yang jelas lebih kuat di aliansi laut dalam, secara alami menjadi incaran banyak master tersembunyi. Dalam beberapa hari berikutnya, di wilayah persatuan es dan api, delapan guru surgawi tingkat delapan diserap. Ini mungkin bukan apa-apa bagi sekte tersebut, tetapi ini sudah menjadi kekuatan yang sangat penting bagi persatuan es dan api. Liu Yi memberikan perlakuan yang sangat baik kepada setiap guru surgawi tingkat delapan, tetapi dia tidak membiarkan mereka langsung memasuki tingkat manajemen. Toh, fondasi orang-orang ini masih perlu dijajaki. Mereka hanya bisa menjadi kekuatan aliansi es dan api untuk saat ini. Setelah kembali dari Pulau Harimau surgawi, Luan kembali ke Pulau Abadi untuk mempelajari kekuatan penyebaran bintang. Bagaimanapun, waktunya sangat sempit. Menghidupkan kembali beruang hitam adalah tugas terpentingnya saat ini. Jika dia benar-benar dapat menyelesaikan penciptaan dan struktur asal-usul lautan pengetahuan, hal ini tidak hanya berarti bahwa penggunaan angkatan luar angkasa akan meningkat pesat, tetapi juga berarti bahwa dengan metode ini, dia dapat menjadi mitra dengan banyak makhluk aneh yang kuat. Binatang buas di laut. Hal ini sangat penting. Baik Pangeran Ki maupun Liu Yi berkata demikian. Pada hari ke-6 setelah jamuan makan, sesuatu yang aneh terjadi. Di Pulau Es dan Api, Liu Yi menangani berbagai urusan dan memberi perintah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan dua sosok mendekat dengan cepat dan tiba di pintu istana yang terbuka. Salah satunya adalah Cengping. Liu Yi belum pernah melihat orang lain sebelumnya. Sebelum Cengping dapat berbicara, orang lain buru-buru berkata, sesuatu telah terjadi pada Sekte Seribu Bayangan. Mendengar ini, Liu Yi langsung mengerutkan kening. Dia segera meletakkan urusan itu di tangannya dan bertanya, ada apa? Baru saja, Sekte Suanzong, Sekte Langit Misterius, dan Sekte Surgawi menyerang wilayah sumber daya terpenting Sekte kami. Orang ini berkata dengan sangat cemas. Pemimpin Sekte mengirimku untuk meminta bala bantuan. Liu Yi semakin mengernyit. Sudah kuduga, masih ada vaksi yang bergerak. Setelah aliansi, ada kemungkinan besar Sekte akan menyerang aliansi. Mereka akan menargetkan aliansi S dan Api secara langsung atau menargetkan kedua Sekte tersebut. Yang terakhir ini sangat mungkin terjadi. Karena itu pula Liu Yi memerintahkan semua ahli di Sekte tersebut untuk bersiaga dan siap bertarung kapan saja. Liu Yi segera memerintahkan Cengping. Dia berkata, beritahu 20 orang yang saya pilih untuk segera berkumpul di sini. Ya, Cengping segera menurut. Liu Yi telah memilih orang-orang yang relatif kuat. Tentu saja, ini termasuk dia. Jika tidak, begitu mereka ikut berperang, mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri dan hanya akan mati. Setelah Cengping pergi, Liu Yi menoleh untuk melihat Xiao Rou dan berkata, pergi dan beritahu Luan. Xiao Rou memiliki susunan teleportasi ke Pulau Surgawi, jadi dia segera menganggup dan berkata, ya. Segera, 20 guru Surgawi tingkat 8 berkumpul di luar istana. Pada saat yang sama, Luan dan Yao bergegas dari Pulau Surgawi. Si cantik yang, yang awalnya berada di Pulau Es dan Api, juga mendengar berita itu dan datang. Kamu tidak bisa menjalankan misi ini. Karena situasinya mendesak, Liu Yi tidak punya waktu untuk menggunakan gelar kehormatan. Dia berkata kepada Yao dan si cantik yang, Luan akan memimpin 20 orang untuk mendukung. Tubuh Yao dan si cantik yang bergetar. Jika mereka tidak pergi bersama, mereka akan terlalu mengkhawatirkan keselamatan Luan dalam Perang Sekte. Namun, situasinya sangat mendesak. Kedua wanita itu hanya bisa memilih untuk percaya pada penilaian Liu Yi dan tidak menanyakan alasannya saat itu juga. Luan juga berharap istrinya tetap tinggal. Dengan cara ini, dia bisa berpartisipasi dengan sepenuh hati dalam pertempuran. Kemudian, Liu Yi memandang Luan dan dengan cepat berkata, setelah tiba, analisis situasinya. Jika musuh hanya menyelidiki, kita tidak perlu membunuh mereka. Kita hanya perlu mengusir mereka. Jika musuh benar-benar habis-habisan, maka kita tidak perlu berbelas kasihan. Kita harus membunuh orang sebanyak mungkin. Liu Yi memandang Luan dan mengucapkan lima kata terakhir kepada Luan. Dia berkata, dalam pertarungan pertama ini, kita tidak hanya harus menang, tapi kita juga harus menunjukkan momentum kita. Mata Luan menyipit. Dia tahu bahwa Liu Yi memberitahunya bahwa tidak perlu menyimpan kartu truf apapun. Luan menganggup dan berkata, dimengerti. Kemudian, Luan menoleh untuk melihat ke dua puluh orang itu dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Segera, dua puluh satu orang itu pindah dan pergi ke susunan teleportasi bersama Penatua Sekte Seribu Bayangan. Mereka dengan cepat menghilang dari wilayah tersebut. Melihat sosok Luan yang pergi, para wanita di keluarga itu sangat khawatir. Akhirnya, Yao Mao tidak mau bertanya kepada Liu Yi, mengapa kamu tidak melepaskan kami? Alasan Liu Yi tentu saja bukan untuk mengalihkan perhatian Luan. Dia memandang kedua wanita itu dan berkata dengan serius, karena kamu akan mencuri perhatian Luan. Kedua wanita itu tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Liu Yi. Jika musuh hanya menyelidiki, maka Luan akan aman baik kamu pergi atau tidak, Liu Yi menjelaskan. Jika ini pertarungan sungguhan, tidak ada yang bisa mencuri perhatiannya. Yang lain takut pada aliansi APS karena mereka takut pada Luan. Faktanya, mereka takut pada Fuyu. Di mata sebagian besar Sekte, Luan hanyalah pria yang mengandalkan wanita. Liu Yi berkata dengan serius, termasuk kami. Saya bertanggung jawab atas aliansi APS. Kalian jauh lebih kuat dari dia, jadi Anda telah memberikan kesan yang salah kepada semua orang. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membuktikan dirinya. Dalam pertarungan resmi seperti itu, kita harus memberitahu semua Sekte dan bahkan dunia tentang kekuatan Luan. Hanya dengan membuat semua Sekte memperhatikan Luan barulah mereka akan menganggap serius aliansi APS dan melihat kita sebagai lawan alih-alih takut pada Klan Fu. Kemudian, Liu Yi berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kamu menggunakan api suci surga ke-9 dan kekuatan kematian, itu akan baik-baik saja. Mendengar ini, semua wanita di keluarga terkejut. Kita harus tahu bahwa kedua kekuatan ini selalu menjadi kartu truf terbesar Luan. Liu Yi mengucapkan kata-kata seperti itu, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar berharap Luan dapat menggunakan pertempuran ini untuk membuat dirinya terkenal. Aliansi APS, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Dia berkata, semua Sekte tahu apa itu es. Kali ini, kita harus memberi tahu mereka kekuatan api. 1999. Lahan basah Cheng Yan adalah tempat di mana harta karun yang tak terhitung jumlahnya tumbuh secara alami. Di lahan basah ini, ada banyak bahan yang bisa digunakan untuk meramu pil tingkat 8 dan bahkan tingkat 9. Selain itu, diproduksi dalam jumlah besar sehingga membuat iri semua Sekte. Lahan basah Cheng Yan tidak berada di bawah kendali Sekte Seribu Bayangan setelah kekacauan. Sebaliknya, ia sudah berada di bawah kendali Sekte Seribu Bayangan sebelum kekacauan dan telah berada di bawah kendali mereka selama ratusan tahun. Lahan basah Cheng Yan selalu menjadi salah satu sumber kekayaan terpenting bagi Sekte Seribu Bayangan. Karena banyaknya sumber daya, itu menjadi sasaran Sekte lain. Sekte Suancong, Sekte Surgawi, dan Sekte Langit Misterius telah merencanakan untuk mengambil alih lahan basah Cheng Yan sebelum kekacauan terjadi. Sekte Surgawi adalah sekte yang meramu pil paling banyak dari 31 sekte, jadi mereka membutuhkan banyak sumber daya dari lahan basah Cheng Yan. Pada saat yang sama, lahan basah Cheng Yan menghasilkan beberapa bahan khusus yang dapat mempercepat budidaya beberapa binatang mistis dan meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, Sekte Langit Misterius juga membutuhkannya. Adapun Sekte Suancong, kedua sekutu mereka membutuhkan lahan basah Cheng Yan. Meskipun Sekte Suancong tidak membutuhkan banyak, selama mereka bisa mendapat bagian dari jarahan, mereka bersedia melakukannya. Ketiga Sekte tersebut tidak bergerak karena belum menemukan peluang yang tepat. Namun, ketika mereka mendengar berita tentang aliansi tersebut, mereka panik. Pihak lain baru saja membentuk aliansi, jadi ketiga Sekte ingin mengambil alih lahan basah Cheng Yan sebelum pihak lain dapat bereaksi. Dengan cara ini, bahkan jika Klan Fu bertanya kepada mereka tentang hal itu, mereka dapat mengatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya dan tidak menerima beritanya. Jika hal ini berlangsung selama 10 hari atau setengah bulan lagi, mereka tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Kekuatan sebuah Sekte dihitung dengan dua standar, Kekuatan Guru Surgawi tingkat 9 dan Kekuatan Guru Surgawi tingkat 8. Berdasarkan Kekuatan Guru Surgawi tingkat 8, jumlah Guru Surgawi tingkat 8 dalam sebuah Sekte adalah sekitar 500 hingga 800. Ada perbedaan besar dalam jumlah Guru Surgawi tingkat 8 antara Sekte terlemah dan Sekte terkuat. Misalnya, Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Vulkanik hanya memiliki sekitar 500 Guru Surgawi tingkat 8. Sekte Surgawi hampir sama, tetapi Sekte Suancong dan Sekte Langit Misterius memiliki lebih dari 600 Guru Surgawi tingkat 8. Setengah jam yang lalu, Sekte Suancong, Sekte Langit Misterius, dan Sekte Surgawi mengirimkan 700 Guru Surgawi tingkat 8, yang hampir setengah dari total Guru Surgawi tingkat 8 dari ketiga Sekte tersebut. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya lahan basah Cheng Yan adalah. Alasan mengapa mereka tidak mengirimkan seluruh pasukannya adalah karena mereka takut Kam lain akan mengambil kesempatan untuk merebut wilayah mereka. Demikian pula, Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung berapi tidak dapat mengirimkan seluruh pasukan mereka. Tidak ada Guru Surgawi tingkat 9 yang berpartisipasi dalam pertempuran, apakah itu tiga faksi kuat, Sekte Seribu Bayangan, atau Sekte Gunung Api, karena sekarang masih jauh dari waktunya. Begitu Guru Surgawi tingkat 9 bergerak, seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan, yang berarti sifat dunia akan berubah sepenuhnya. Konsekuensinya tidak terbayangkan, bahkan Guru Surgawi tingkat 9 tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, pada tahap saat ini, Master Surgawi tingkat 8 adalah kekuatan tempur terkuat. Sekte Seribu Bayangan hanya memiliki sekitar 100 Guru Surgawi tingkat 8 yang menjaga lahan basah Cengyan. Faktanya, ini sudah seperlima dari kekuatan Sekte Seribu Bayangan, tapi dibandingkan dengan 700 orang, itu masih jauh dari itu. Oleh karena itu, ketika musuh tiba, orang-orang dari Sekte Seribu Bayangan mundur selangkah demi selangkah dan diusir dari lahan basah yang luas dalam waktu yang sangat singkat. Namun, mustahil bagi Sekte Seribu Bayangan untuk melepaskan apa yang telah mereka miliki. Mereka segera mengirim lebih banyak orang ke lahan basah Cengyan dan memberitahu Sekte Gunung Api dan Aliansi APS. Suara mendesing. Di luar lahan basah Cengyan, dua lingkaran sihir pemancar muncul di belakang orang-orang dari Sekte Seribu Bayangan yang sedang menunggu bala bantuan dalam pertempuran yang kacau balau. Salah satu lingkaran sihir pemancar berdiameter tidak besar, hanya 10 kaki. Lingkaran sihir pemancar lainnya jelas sangat besar, dengan diameter 100 kaki. Dalam lingkaran sihir pemancar setinggi 10 kaki, dipimpin oleh Luan, 21 Master Surgawi tingkat 8 dari Aliansi APS muncul satu demi satu. Kecuali Luan, ke-20 orang itu semuanya mengenakan seragam Aliansi APS, yang merupakan campuran warna hijau, putih, dan merah muda. Itu sangat khas dan sangat mudah dikenali di medan perang yang kacau balau. Di sisi lain, dalam lingkaran sihir transmisi setinggi 100 kaki yang diciptakan oleh banyak guru surgawi tingkat 8, orang-orang terbang dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang. Dalam waktu singkat, jumlah orang yang muncul sudah melebihi 200, atau bahkan mendekati 300. Semuanya mengenakan pakaian berwarna merah dan juga sangat mudah dikenali. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Setelah Aliansi, ketiga vaksi hampir mengetahui kekuatan satu sama lain. Dia tahu bahwa Sekte Gunung Api telah mengirim begitu banyak orang, yang berarti mereka telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan mereka. Selain bala bantuan dari Sekte Seribu Bayangan, jumlah total orang dari Sekte Seribu Bayangan lebih dari 300. Selain Sekte Gunung Api dan Aliansi APS, jumlah orangnya juga mencapai sekitar 600. 700 lawan 600, perbedaan jumlahnya tidak terlalu besar. Tuan Muda Yan Hong dari Sekte Seribu Bayangan dan Tuan Muda Su Wei dari Sekte Gunung Api tidak berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Bagaimanapun, mereka baru saja menerobos, dan kekuatan mereka terlalu rendah. Terlalu mudah bagi mereka untuk mendapat masalah. Kedua vaksi yang memimpin pertempuran ini adalah Tetua Inti, Yan Haoyu dari Sekte Seribu Bayangan dan Wu Qiang dari Sekte Gunung Api. Harus dikatakan bahwa ketika 20 orang dari Aliansi APS keluar dari lingkaran sihir transmisi dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua menghirup udara dingin dan hampir terpaku ke tanah. Mereka sangat terkejut. Terlalu mengejutkan. Ini bukanlah level pertempuran yang bisa mereka bayangkan di masa lalu. Kedua belah pihak menambahkan hingga lebih dari 1.300 guru surgawi tingkat 8. Jumlah yang begitu mengerikan membuat kulit kepala tergelitik. Ini bukanlah angka yang bisa dibandingkan dengan Aliansi Laut Dalam. Kemanapun mereka memandang, semuanya ditutupi oleh guru surgawi tingkat 8 dan teknik surga yang tak ada habisnya. Langit kiri dan kanan tidak ada habisnya, dan depan dan belakang tidak ada habisnya. Di hadapan begitu banyak orang, mereka benar-benar merasa seperti tentara tanpa nama. Mereka terlalu mencolok. Kekuatan mereka tidak sebaik orang-orang di Sekte. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan hati Dong Hua Sun pun bergetar hebat, belum lagi yang lain. Kecuali Luan. Tatapan Luan dengan cepat mencari dan segera menemukan Penatua Yan Haoyu yang terbang dari belakang. Dia segera terbang. Pada saat yang sama, 300 orang dari Sekte Gunung Api yang keluar dari lingkaran sihir transmisi besar lainnya juga terbang menuju Yan Haoyu. Penatua Yan. Penatua Yan. Wu Qiang dan Luan membawa orang ke Yan Haoyu hampir pada waktu yang bersamaan, dan Yan Haoyu akhirnya menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat sekutunya membawa orang ke sana. Meskipun Aliansi APS hanya memiliki sedikit orang, terutama dalam Perang Sekte, mereka hampir tidak berguna, tetapi selama Luan datang, itu sudah cukup. Bagaimana situasinya sekarang? Wu Qiang dengan cepat bertanya. Kami telah diusir sepenuhnya. Yan Haoyu mengerutkan kening dan berkata dengan cepat, tapi untungnya, musuh tidak ingin menghancurkan lahan basah, jadi pertempuran dilakukan di udara. Kami sekarang berada di utara lahan basah, dan sebagian besar musuh berkumpul di garis pertahanan utara. Saya mengevakuasi orang untuk sementara untuk menghindari korban yang tidak perlu, dan menunggu Anda datang dan memulai serangan balik. Berapa banyak orang yang mereka miliki? Wu Qiang dengan cepat bertanya lagi. Saya tidak tahu angka pastinya, tapi jumlahnya hanya lebih dari kita, tidak kurang. Suara Yan Haoyu terdengar berat saat dia berkata, tapi jumlahnya tidak boleh lebih banyak dari kita, tapi kali ini Sekte Langit Aneh juga membawa lusinan binatang aneh. Sekte Langit Aneh pandai melatih binatang aneh, jadi masuk akal untuk membawa binatang aneh ke pertempuran. Namun tidak ada keraguan bahwa ini adalah kabar buruk bagi mereka. Mendengar kata-kata Yan Haoyu, orang-orang dari Sekte Gunung Api dan Aliansi Api S tampak sangat bermartabat. Namun pentingnya lahan basah Cheng Yan sangat jelas bagi orang-orang dari Sekte Gunung Api. Jika mereka kehilangan lahan basah Cheng Yan, Sekte Seribu Bayangan bahkan akan kehilangan pilar penting untuk mempertahankan Sekte sebesar itu, dan benar-benar mengguncang fondasinya. Ayo berjuang! Wu Qiang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, sudah waktunya untuk menguji pelatihan kita selama lebih dari satu tahun. Saya ingin melihat mana dari tiga Sekte yang lebih kuat. Saat dia berbicara, Wu Qiang memandang Luan, begitu pula Yan Haoyu. Luan adalah pemimpin Aliansi Api S, dan mereka semua tahu tentang latar belakang Luan. Meskipun kekuatan Luan jauh di bawah mereka, statusnya lebih tinggi daripada mereka. Mereka perlu mendengarkan pendapat Luan, meskipun mereka khawatir Luan akan takut dengan pemandangan seperti itu dan mungkin mundur pada menit terakhir. Namun, keduanya memiliki pemikiran yang sangat berlawanan. Karena Luan telah mengirim orang ke sini, tentu saja tidak mungkin baginya untuk mundur pada menit terakhir. Adapun mentalitas meringkuk di saat-saat terakhir, Luan bahkan tidak memilikinya sedikitpun. Sebaliknya, seluruh tubuh Luan dipenuhi dengan niat bertarung yang sangat padat. Dia bahkan tidak sabar untuk menyerang dan bertarung dengan baik. Karena dia akhirnya merasa telah melakukan kontak dengan level yang lebih tinggi, level perang yang lebih tinggi. Sebelum bertarung dengan klan Hachiko, dia harus berpartisipasi dalam pertempuran sebanyak mungkin agar dia bisa beradaptasi dengan situasi besar terlebih dahulu. Kebetulan dia tidak tahu di mana harus berkultivasi, jadi dia akan membiarkan bahaya mengembara di tepi hidup dan mati di medan perang, serta nyawa dan darah musuh menjadi batu loncatannya untuk meningkatkan kekuatannya. Penatua Yan, Luan berkata dengan suara yang dalam, apakah lawan membunuhmu? Yan Haoyu terkejut, dia khawatir Luan akan takut, tapi dia hanya bisa menganggup dan mengakui, ya. Mendengar jawabannya, mata Luan berbinar, dan bahkan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman, yang membuat tubuh Yan Haoyu dan Wuki yang gemetar, dan mereka berdua tercengang. Kalau begitu, mari kita mulai. Luan mengepalkan tangannya dan berkata dengan lembut, aku tidak sabar. 2000 Setelah pertempuran, Ice Fire Union sangat sunyi. Tidak ada sekte yang mengirim siapapun untuk berbicara dengan Ice Fire Union. Hal ini diluar ekspektasi lembaga Think Tank Uni Eropa. Namun nyatanya, sejak pertarungan berakhir hari itu, Liu Yi sudah memperkirakan hasil tersebut pada pertemuan tersebut. Terlalu disengaja untuk berbicara dengan Ice Fire Union saat ini, dan kemungkinan besar akan dibenci oleh sekte surgawi, sekte suancong, dan sekte aneh langit. Orang pintar seringkali menjauhkan diri dari bahaya, dan sekte kemungkinan besar akan melakukannya. Dalam tiga hari ini, Luan masih mempelajari struktur ruang kekuatan bintang difusi ganda di Pulau Ajaib. Bagaimanapun, beruang hitam di pihak Pangeran Ki telah dibangkitkan selama lebih dari sebulan, dan dia harus bergegas. Dia sibuk, begitu pula Liu Yi. Sejak sehari setelah pertempuran, sekte surgawi, sekte suancong, dan sekte aneh langit telah mengirim orang ke sekte seribu bayangan untuk bernegosiasi dan meminta pembebasan mereka. Para tetua inti dari tiga sekte ditangkap, dan ini jelas bukan masalah kecil. Bahkan jika mereka tidak peduli dengan kekuatan para tetua inti, para tetua inti mengetahui banyak rahasia dalam sekte, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan hal yang memalukan. Jika rahasia ini dipaksakan, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan berat bagi ketiga sekte. Dalam tiga hari ini, ketiga sekte telah mengirim orang ke sekte seribu bayangan untuk meminta tawanan, dan mereka telah menyampaikan banyak permintaan maaf, dan bahkan berjanji untuk tidak melakukan apapun terhadap sekte seribu bayangan dan sekte gunung api. Namun meski begitu, sekte seribu bayangan tidak melepaskan para tawanannya, dan memenjarakan mereka di kedalaman danau di sekitar pulau seribu bayangan. Zhong Wei Ping dari sekte Suancong, Hua Lingang dari sekte surgawi, dan Liu Zhong dari sekte aneh langit ditekan oleh kekuatan guru surgawi tingkat sembilan, dan sama sekali tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Faktanya, sekte seribu bayangan memang bertanya kepada mereka tentang rahasia internal sekte mereka, tetapi sekte seribu bayangan tidak pernah menyiksa mereka, dan paling banyak, mereka hanya mengancam mereka secara lisan. Ketiganya mengira mereka akan disiksa dengan kejam setelah ditangkap, namun mereka tidak menyangka hanya akan ditindas. Situasi seperti ini sudah membuat mereka berterima kasih kepada Tuhan. Selain itu, mereka bertiga pasti setia kepada tetua inti, dan mereka tidak mengungkapkan rahasia apapun. Ini adalah permintaan Liu Yi untuk melakukan ini. Aliansi es dan api adalah kunci kemenangan, dan mereka juga lah yang menangkap para tawanan. Yan Tianxing dan Su Chen juga sangat hormat, jadi Liu Yi yang memutuskan bagaimana menangani para sandera. Dalam tiga hari terakhir, ketiga sekte telah mengirim utusan ke tempat ini lebih dari empat puluh kali. Setiap kali, kompensasi yang ditawarkan semakin meningkat. Sejujurnya, bahkan sekte seribu bayangan dan sekte gunung api pun tergoda. Namun, Liu Yi masih menekan mereka dan menolak melepaskan mereka. Hal ini membuat ketiga sekte semakin cemas. Bahkan Yan Tianxing dan Su Chen sedikit khawatir bahwa ketiga sekte akan melakukan sesuatu yang putus asa dan menyerang kedua sekte itu lagi, tetapi Liu Yi tidak khawatir sama sekali. Akhirnya pada hari keempat, utusan dari tiga sekte datang kembali. Kali ini, masing-masing utusan membawa surat. Itu adalah surat yang ditulis secara pribadi oleh Master Sekte dari tiga sekte. Saat melihat surat itu, Liu Yi akhirnya tersenyum. Ia bahkan tidak membaca isi surat itu dan langsung mengesampingkannya. Dia berkata kepada ketiga utusan itu, saya bisa membiarkan mereka pergi, tapi saya ingin menambahkan syarat lain pada syarat ketiga sekte. Ini adalah pertama kalinya dalam empat hari Liu Yi mengalah, dan ketiga sekte sangat terkejut. Mereka buru-buru berkata, Tuan Aliansi Liu, tolong bicara. Saya ingin permintaan maaf publik dari sekte Anda, kata Liu Yi ringan. Dan itu harus dilakukan oleh Master Sekte sendiri. Mendengar ini, mereka bertiga kaget. Jika Master Sekte sendiri yang meminta maaf, bukankah ini sebuah tamparan di wajah Master Sekte? Pada tingkat guru surgawi tingkat sembilan, terkadang wajah lebih penting dari apapun. Jika ketiga Master Sekte meminta maaf secara terbuka, mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan sekte mereka. Para utusan tampak malu, tapi bagaimanapun juga, ini adalah kondisi Liu Yi. Mereka tidak bisa mengambil keputusan dan segera kembali ke sekte masing-masing untuk melapor. Setelah para utusan pergi, para tetua inti dari Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api di ruangan itu semuanya tampak bingung. Tetua Sekte Gunung Api Wuki yang bertanya, bukankah ini akan memperparah konflik di antara kita? Itu benar. Liu Yi mengangguk dan berkata, kalau begitu, aliansi Master Liu masih, Yan Hao Yu juga bertanya. Jangan khawatir, begitu banyak orang dari tiga Sekte yang terluka dalam pertempuran ini. Mereka tidak akan menyerang kita dalam waktu singkat. Liu Yi berkata, dan yang saya inginkan adalah mempermalukan ketiga Master Sekte. Semakin tidak nyaman ketiga Sekte tersebut, semakin banyak Sekte lain tidak berani menyerang kita dengan mudah. Setelah berbicara, Liu Yi berdiri dan berkata kepada Yan Hao Yu, saya akan kembali ke Pulau Icevire. Setelah tiga Master Sekte meminta maaf, Anda dapat mengembalikannya. Yan Hao Yu mengangguk, dan semua orang berdiri untuk mengantarnya pergi. Membuka arai teleportasi, Liu Yi dengan cepat kembali ke Pulau Icevire. Sebenarnya, ada alasan sebenarnya kenapa dia melakukan ini, tapi dia tidak mengatakannya. Itu adalah, untuk memaksa tiga tetua inti yang ditangkap meninggalkan Sekte tersebut. Setelah tiga tetua inti dibebaskan, hal pertama yang akan mereka lakukan setelah kembali ke Sekte adalah melaporkan kepada Master Sekte apa yang terjadi setelah mereka ditangkap. Mereka bertiga juga akan menjawab dengan jujur, dan isi umumnya adalah, mereka bertanya padaku tentang rahasia Sekte, tapi aku tidak mengatakan sepatah katapun. Dalam menghadapi masalah besar seperti itu, Master Sekte pasti akan menyelesaikannya. Misalnya, dia akan menanyakan apakah mereka disiksa atau menggunakan ilusi. Mereka bertiga pasti akan mengatakan tidak. Maka pertanyaannya adalah, ketiga Sekte sudah bertanya, mengapa mereka tidak menyiksa mereka? Mengapa mereka tidak menggunakan ilusi? Ketiga Master Sekte pasti akan curiga bahwa mereka berbohong. Sejujurnya, ini sungguh kenyataan yang menyedihkan. Faktanya, apapun yang dilakukan Liu Yi, mereka bertiga akan dicurigai. Mereka bahkan dicurigai sedang dipaksa atau ditangkap musuh, dan menjadi mata-mata musuh. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka yang ditangkap tidak akan ditempatkan pada posisi penting setelah kembali ke Sekte tersebut. Dan tindakan Liu Yi, hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api, dan meningkatkan kecurigaan Master Sekte. Adapun mengapa Liu Yi membuat ketiga Master Sekte meminta maaf secara pribadi, motifnya sangat sederhana. Itu membuat ketiga Master Sekte merasa terhina dan marah. Selain kecurigaan mereka, mereka akan menaruh dendam besar terhadap tiga tetua inti. Posisi awal mereka akan hilang, dan mereka akan menerima pukulan dari Master Sekte. Para tetua inti akan merasa dirugikan. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar mereka akan berkecil hati, dan setelah lama dicurigai, kemungkinan besar mereka akan berpikir untuk menghianati Sekte tersebut. Karena kalian semua curiga padaku, maka aku akan melakukannya agar kalian semua bisa melihatnya. Ini adalah sifat manusia. Mengambil langkah mundur, meskipun ketiga tetua inti sangat berprinsip, bahkan jika mereka mampu menjunjung prinsip mereka dalam keadaan seperti itu, itu tidak masalah. Ini karena nasib mereka pasti akan menimbulkan rumor di dalam Sekte tersebut, yang akan mempengaruhi kesatuan Sekte tersebut. Menang tanpa perlawanan, adalah metode paling cemerlang. Tentu saja, penindasan selama empat hari yang terus-menerus telah membuat ketiga Master Sekte mengambil banyak hal baik. Kompensasi dari Master Sekte tidaklah sederhana. Selain itu, Yan Tianxing dan Su Chen sama-sama ingin ketiga Master Sekte berbagi secara setara, jadi Liu Yi tentu saja tidak akan menolak. Kali ini, Ice Fire Union memperoleh lebih banyak hal daripada jumlah sebelumnya. Mereka memperoleh gengsi, kompensasi, dan membuat lawannya kehilangan muka. Pertempuran ini merupakan kemenangan total. Selain aliansi dengan Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api, kemungkinan besar tidak ada sekte lain yang berniat menyerang persatuan APS dalam waktu singkat. Ice Fire Union juga harus memanfaatkan kesempatan langkah ini untuk memperluas wilayah mereka dengan cepat. Oleh karena itu, dalam sepuluh hari berikutnya, persatuan APS mulai melakukan gerakan besar di delapan benua kuno. Wilayah Ice Fire Union berkembang pesat. Hanya dalam sepuluh hari, mereka mencaplok lebih dari sepuluh negara. Pada saat yang sama, persatuan APS juga menyerap sekelompok guru surgawi yang tersembunyi. Perlu disebutkan bahwa Master Sekte dari Sekte Surgawi, Sekte Sublim Misterius, dan Sekte Langit Misterius menyetujui permintaan Liu Yi pada hari yang sama. Mereka merilis surat kepada publik, meminta maaf kepada Sekte Seribu Bayangan, Sekte Gunung Api, dan persatuan APS. Kemudian ketiga sandera dikembalikan. Dalam sepuluh hari berikutnya, sorotan atas masalah ini berangsur-angsur meredah. Lagi pula, dalam kekacauan dunia, terjadi banyak pergulatan terbuka dan rahasia setiap hari. Setelah pusat perhatian berangsur-angsur meredah, beberapa Sekte yang ingin berteman dengan Ice Fire Union mulai mengambil tindakan. Saat ini, di Pulau APS, Liu Yi sedang bekerja. Saat ini, di depannya ada tiga undangan dari Sekte. Sekte Hujan Berkabut, Sekte Ilahi Yin Yang, dan Sekte Enam Jalan. Dalam satu hari, putusan ketiga Sekte datang berkunjung. Mereka semua mengundang Ice Fire Union untuk mengadakan jamuan makan, dan Ice Fire Union akan menentukan waktunya. Ketiga Sekte ini semuanya memiliki konflik dengan Ice Fire Union. Tujuan mereka sangat jelas. Setelah beberapa nafas, wajah cantik Liu Yi menunjukkan sedikit senyuman. Benar saja, kekayaan datang dari bahaya. Perkembangan Ice Fire Union telah melampaui rencana awalnya. Segera, Sekte telah menyatakan niat baik mereka kepada Ice Fire Union. Liu Yi bolak-balik melihat undangan dari tiga Sekte. Pada akhirnya, dia mengatur ulang undangan dari ketiga Sekte. Sekte Ilahi Yin Yang, Sekte Enam Jalan, Sekte Hujan Berkabut. Biarkan Misty Rainsek menunggu di akhir. Terima kasih telah menonton!